selamat siang para hadirin sekalian gila, ya kan selamat siang, bilang gila dia kok siang ya kan sebenernya harusnya live stream ini bukan siang harusnya live stream ini kelar semalam kan internet, lupa kan internet kemarin jadi lagi seru-seru ya kan cerita jadi ini guys, sekarang kita pake si Masya nih jadi si Masya sekarang ini gitu kan, sama Zyugedan sama si Masyao, begini-begini meninggal meninggal di tengah, gitu kan aduh, langsung begitu gue tau DC internet, langsung gue safe gak gue lanjutin di Dynasty Warrior sampai ya sekarang ini kita live stream untung, untung aja gue ngeliat loh, kalau misalnya gue tadi kalau misalnya gue gak ngeliat layar kedua gue gue lanjut aja itu udah, 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 sampe tamat lo, DC gitu kan, berusetengah juta per bulan nih bang ya kan tumben siang nih bang yoi aduh harusnya gue sekelar malem malah harusnya tumben nih kita live stream siang selamat hari Sabtu selamat weekend ya teman-teman happy weekend ya gak tau sih gue harus ngomong apa sih karena yang jomblo weekend sedih yang udah punya pacar pun weekend susah gitu loh ketemu sekarang masih ditutup semua-semua gitu kan paling yang punya bini anyway happy weekend teman-teman hope you guys have a great weekend oke apa nih good afternoon Mr. Gemma gila ABC it's easy as do re mi 1, 2, 3 gila gangguin mocil main-main kenapa ya bang gila bang Gemma I love you terima kasih I love you back oh I love you back son tapi pertanyaannya yang ngasih I love you namanya Saifuddin kan gue jadi gimana gitu thank you by the way Saifuddin oke teman-teman anyway kita lanjut aja ya dan nasi warrior 7 Jin part 2 sekaligus sampe ending Bangke Bangkein harusnya selesai kemarin jiban jiban aduh oke apa itu weekend kerja oh masih kerja ya oh iya yang kerja weekend eh bang yang kerja di weekend selamat gak apa-apa menyunjung rejeki itu bagus ya teman-teman apalagi di era pandemi yang lagi bangsat begini gak apa-apa ya semoga kerjanya sukses yang kerja di weekend ntar malam live gak bang kalo misalnya bang ntar ngajak live ya gue di channelnya dia mungkin kita sampe nyanyi-nyanyi lagi ya kan gitu oke keluarga Sima kembali ya oke gile ya kan apa nih Ciledug udah aman belum bang oh jelas belum gimana mau aman kemarin aja ya Ciledug nih sedikit curhat nih sebelum kita mulai kemarin gue Ami sama Alip kita bertiga mau beli pasir kucing kan yang gede gitu kan gue tuh kalo beli pasir tuh selalu yang gede banget tuh yang jadi sekalian tuh pasir sebulan gak habis-habis deh gitu loh jadi pasir yang gede banget makanya gue bawa Alip gitu kan gue Alip Ami kita naik mobil aja ke toko yang di depan jadi gue tuh ada toko pet shop gede banget deket perumahan gue tapi di depan di luar gitu di daerah Ciledug lah karena pet shop-pet shop disini tuh masih kecil-kecil dan pasir yang gede banget gak ada beli pasir kita bertiga set beli pasir gue bilang ini PPKM Bang PPKM lebih rame daripada gak PPKM lebih rame bahkan lebih rame sebelum covid gue bilang gila gak ada yang pake masker ya kan naik motor jadi kalo ditanya Bang apakah Ciledug aman jelas tidak gitu ya kan gue ngerti loh pada keluar buat kerja ngerti banget siapa sih yang gak yang gak ngertiin hal tersebut gitu kan ngerti banget tapi pertanyaannya lu gak pake masker sama sekali naik motor ya kan orang-orang Ciledug kan keren keren gila ya kan bang di tempat gue sebenernya udah bukan merah bang tapi merah muda Cung Cailin oh gak apa-apa merah muda bagus dong pink pink berarti yang baik dong gitu ya kan kan lupa ya kan yoi kerja sih gue ngerti banget oh kecuali yang ojek-ojek online kan keliatan ya kalo ojek online kan pake jaket warna hijau pada pake masker tapi orang-orang yang ya penduduk lokal di Ciledug lah Ciledug tuh keren cuy sumpah gue tepuk tangan sih gitu oke apa nih live show Mr. X gila sebelum walkthrough push up dulu ya 10 kali bisa yuk gue push up bagimane aduh Mr. X nih gue lagi mau makan disuruh push up masa gue push up di kasur gue push up di kasur jadi raco dong eh gue mana lagi banyak sampah lagi minumnya malu-maluin dasar jomblo aduh push up dulu 10 kali push up di kasur lah aduh aduh pak 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 mak enggak bisa enggak bisa ampun help help enggak bisa pak enggak bisa enggak bisa push up aduh gue disuruh push up padahal lagi mau makan disuruh push up aduh lagi mau makan disuruh push up ntar lo isonya gue betulin dulu aduh push up apa itu bang itu namanya push up orang yang 100 kilo ya teman-teman push up 100 kilo seperti itu di kasur mudah dan enggak mampu dah gitulah aduh aduh isonya gue naikin dulu gelap nih tempat gue oke anyway makasih Mr. X luar biasa loh lebih jadi lumba-lumba iya sih itu kayaknya bukan push up sih itu kayaknya push bra aduh gue mau makan loh gue belum makan mau makan disuruh push up aduh oke anyway perkosa kaksur dia push up aduh begitulah anyway bang lu 100 kilo bang yah lu kagak ngeliatin instastory gue kan gue update berat badan setiap sebulan sekali nih guys berat badan gue pernah sampe waktu itu sampe 106 di instastory gue 106 kilo turun beratnya ya kan abis pas puasa udah 99 koma ya kan 99,5 status lagi ya kan dari kan push up orang 100 kilogram push up bonya bantel tifa pasti bisa push up bang kata dartha gila dartha thank you enggak push up yang bikin semangat itu di bawah kalau ada nggak jadi deh ntar dia nonton oke anyway nah yuk dah yuk makasih Mr. X terima kasih oke dah yuk anyway yuk kita lanjut yuk mana kita buka steam 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 bang bang coba sekeluarga taran cobain bring Sally Up Challenge bang kayak push up tapi ngikutin drama lagu oh yang itu ya yang di yang di tiktok itu ya mati ya kan aduh gila ada siapa bang gimana gimana kan nanti malam minggu bang nggak boleh main ke rumah nggak bang malekat maut magang sebentar ini malekat maut magang ini kalau malam kalau kamu malekat maut masih magang ini ya nyabut nyawa mending jangan coba ke saya coba ke Kang Dhani itu tekan Dhani kenapa jadi gue bang aduh aduh salto aja bang berat badan turun berat badan turun bagaimana salto download download apaan nih hah Fall Guys Fall Guys update-nya segiga apa-apaan lu pause dulu dadah aduh ah apa nih 2.0 hah what kok ada sonic ntar lu sebelum mulai apa nih apa nih coba ya kan katakan Dhani bangsat kan legend nyobanya ke yang jangan nyoba nyabut nyawa ke yang yang muda dan masih perjaka gitu loh yang sudah yang sudah tua aja oke anyway ini apaan nih temen-temen 2 point hospital kok ada sonic-sonic apa nih coba klik for detail apa nih design standing hospital what the hah pegi game oh kaget game apa nih udah sonic segala bangun-bangun rumah sakit oke oke apa nih bang bagusan mana bangsa murray warrior 3 3 atau 4 dari segi cerita gameplay oh 4 4 4 3 tuh jelek bro jangan 4 4 4 jauh lebih bagus cerita jelek yang ketiga yang ketiga tuh game-game gak setengah niat sebenernya kowe itu bagus dari design karakter ya cuman setengah niat oke dynasty warrior 7 dimana kamu dynasty warrior 7 dynasty warrior 7 apa bunga nama sonic iya makanya gila rafa yang menggunakan email keren thank you thank you bro nah langsung aja yuk sebelum library steam game sayang aneh-aneh kelihatan mari kita buka dynasty warrior anton city skyline lanjutin dong bang oh iya udah lama ya kita gak main city skyline ya ntar gue bilangin bantara deh kita lanjut jadi terima kasih terima kasih buset oh sorry sorry suaranya gede banget tadi ya suara game nya bang bang suara game barusan itu suara opening emang opening emang suka begitu tuh lebih gede bang pengen beli gamepad buat main di pc bang kira-kira belapa ya beli stick ps5 atau stick xbox one tangan ente nyamannya dimane kalau misalnya stick ps5 sama xbox one soalnya tangan orang kan beda-beda ya prefer 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 orang kan beda-beda nah jadi lu sambil ngetesting aja sambil coba di toko-toko kan kadang ada tuh yang boleh pegang gitu kan contoh display untuk stick ps5 dan xbox one biasanya ada tuh kayak di geshop atau di drakuli biasanya kayak gitu-gitu ada sorry barusan kegedean karena barusan saya lagi ngeliat handphone oke mana nih saya enak yang gede goblok si astri talal apa nih assalamualaikum bang waalaikumsalam bagus wir semoga sehat selalu ya bang anda juga komentar-komentar trailer game setre dong bang jadi kucing bang alas jadi jesse oh iya itu game apa ya temen-temennya gua baru ngeliat loh ini siapa yang bikin game kepikiran lu literally jadi kucing kucing liar ya iya maksudnya lu udah ada game nyamuk sih game jadi nyamuk di ps2 gitu kan literally nyamuk gitu tapi bersteel gitu kan apa nih tukang tikung pas nih buat temen makan siang ya kita segini sama saya juga sambil makan siang kok ya mari kita lanjut oke anyway sekali lagi temen-temen yang disawir ya sebentar saya refresh dulu tadi bang bagaimana pendapat soal kasus pelecehan seksual dan mogok kerja dilakukan pekerja Activision Blizzard nanti kita ngobrol ya tentang Activision Blizzard dan juga tentang laptop 10 juta yang diberikan oleh pemerintah nanti kita ngobrol setelah main dinasti warrior 7 boleh tuh kita sambil ngobrol-ngobrol bertukar pikiran bang game apa yang santai untuk isoman kata ceria-ceria waduh semoga cepat sembuh bro dari isomannya ya udah lu game yang relax aja kayak Harvest Moon gitu-gitu yang game single player lah mainnya lah jangan yang multiplayer lah lu kalo lagi isoman kan lu ntar malah ceria-ceria lagi gitu oke bang video yang main Far Cry 4 pas bulan puasa dulu itu mood booster banget bang gue nonton 10 kali tetep ngaka gila brengsek emang bang Tara tuh gue dikerjain gue dengan polosnya lagi apa nih mobil kenapa bang Z oke anyway apa nih ntar lo oke oh ilang ini gue mana nah ini dia Activision Blizzard memang lubang pantat sih bang nanti-nanti kita bahas ya gue juga soalnya pengen tau juga ada apa sih gue ngikutin beritnya dikit doang sih gitu gila gue kira di Subaton dari malem belum secara fisik saya Subaton sudah siap tapi secara mental belum sih oke anyway teman-teman kita lanjut dulu ya di Nasi Warrior 7 yang kemarin tiba-tiba dece disini untung gue liat kampret hadah Bismillahirrohmanirrohim sambil makan ya teman-teman ya kalau tinggal makan anda live ya kan siang banggam selamat siang gila lanjutannya sekarang kemarin internet entet pak sampai malam oke mana nih ini ngapain ya kemarin terakhir ngapain kan lupa kan terus media keren oke jadi kemarin kalau gak salah gue kan pake si Masye ya oh si Masye matanya terakhir dipanah ya jadi kan dia udah disabut tuh mata pake pake armor yang di matanya itu kan terus matanya kena panah pula sama si Wen Yang Wencin oh iya ini lawan Wen Yang Wencin nih si Bangke in kahut kong kali kong sama Wu ya terakhir ya aduh gue lupa bang tadi RTO bang oh iya iya kalau RTO sepertinya biasa itu kalau RTO kecil-kecil biasa lah ya meninggal bang enggak kok aman kok aman 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 RTO di gue enggak kok di gue enggak ya aman kok ini gue juga sambil ngecek soalnya gue sambil ngecek pake data keren kan gue ngecek sambil pake smart friend nih aman aman kok aman aman oke mantap 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 ntar dulu nih ngomongin aman 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 kok aman oke lanjut gue juga sambil ngecek lewat handphone gue nih pokoknya kalau misalnya sampein lagi terus main dia terus main dia ini ini oke jadi ini lawan si Wenqin kemarin si Bang kayak ternyata in kahut gara-gara si si Mashe apa loh gue ah siapa nih gara-gara-gara si si kempro si kempro-kempro yang apa emperornya si Cao Fang gara-gara-gara si Cao Fang pengen ngebunuh dia gitu kan Cao Fangnya sendiri makanya diganti jadi Cao siapa gitu ya yang jelas Allah apa nih harusnya gue dari atas tadi oh si itu udah bener tadi gue ngapain gue kesini yang jelas bukan Cao Nima Bang ya bener sih bener sih bukan Cao Nima mana deh kalau nih ngomongin Cao Nima mana nih kok Wang Yuanjing ikutin gue sih kayak gak punya suami mana ya si Si Mashe di luar mana lagi gue pengen nge-nge hmm 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 wew tinggal hmm 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 gila Bang grafisnya kayak game HP Bang ya gue setuju sih kalau ada komen gitu ya orang PS3 game PS3 makanya bener banget yang komen Bang grafisnya kayak game HP ini game tuh harusnya bisa di HP bisa banget kuat banget pastinya gue ngeliat Genshin Impact aja di handphone gitu kan kuat apalagi ini ini pasti kuat banget kamu yang namanya Sun Jun ya keturunannya Sun Quan ya ternyata rumornya bener ya lu orang idiot ya musik dikatain ya kejam banget lu menutupunan bapaknya nih si Si Mashe nih katanya berani-beraninya kamu menghina saya dikatainnya langsung gitu langsung to the face banget dikatain di depan buka kamu namanya Sun Jun ya iya bener muka kamu idiot sih bangsa itu dalam sih skill yang dikatain di depan yang dikatain di depan inspirasi kita semua untuk menanggungkan kembali iya sedih ya sumpah keluarga Sima mulutnya pedes-pedes ya bang ya bener-bener turunan aduh aku akan kembali ingat itu untuk kamu adalah yang pertama dan aku akan melihat kata om om gila thank you om om wait what thank you thank you gila menanggung selama itu ya gue udah di youtube ya lebih sih actually dari 2000 2007 nih tapi thank you bro gila udah ngikutin 6 tahun keren lu keren lagi-lagi ini juga loh lu gak malang ini nih oh ini sisa-sisa orang dari gue nih sisa-sisa yang keluarga yang caofang yang lama nih yang mau bunuh si ma-si 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 matilah kau dadah ada apa nih siang-siang jarang sekali live keren kan salahnya dia kena mata ini makasih salun halo lelah lelah kan nah ini lelah keep Terus kali ini udah berhasil nyatuin Wei, maksudnya nyatuin yang... Ya dipanah sih matanya. Buatmu? Masih siang nih. You must lead in my place, brother. Use it as you see fit. You're just leaving it. All to me? I've heard that somewhere before. Yeah, dia ketawa akhirnya. Oh, kata si Masih ini harusnya semalem nih udah bagus banget semalem pake DC sih. Kalo misalnya ini jadi satu kan bagus. Jadi Barte tuh kan yang di part sebelumnya kan si Mayi ngomong begitu kan. Terus sekarang si Masih ngomong gitu. Jago nih yang bikin skrip dan penyuntar darahnya jago. Jadi artinya tuh Maksudnya si Masih tuh akhirnya ngerasain apa yang si Mayi rasakan gitu loh. Oh jadi ini perasaan bapak gue sebelum meninggal. ngasih kekuatan ke adeknya gitu kan. Ke apa namanya, kekuasaan ke adeknya. Terus adeknya ngomongnya sama sih si Masih. Lu ngasih gua begitu aja. Kata si Masih, oh jadi gini perasaan bapak gue. I've heard that before katanya. Aduh bener-bener dah sama gitu loh. Kayak dejavu ya bangnya. Anyway. Siang bang gem kontal gosong. Taman Alfa indah bang. Taman Alfa indah bang. Taman Alfa indah bang. Taman Alfa indah bang. Terima kasih. Goy-ian sih si Ma Yi. Aduh. Apa si Masih Maksud gua. Jadi si Ma Yi ngasih ke Masih. Si Masih. Ke Simazao adeknya gitu. Ya gitu lah. Akhirnya terus kekuasaannya, tahtanya dikasih ke Simazao akhirnya. ya mau nggak mau gitu itu Emperor Chao Mao yang ditunjuk sama si Masya tuh dia denger nih si Masya mati ini gitu kan pasti ada apa-apa nih si Chao mau akhirnya si Masya kamu tetap di sucang nggak boleh masih mau si Masya kamu tetap di sucang karena apa pengen digulingin nih si Masya pengen digulingkan gitu loh dan si goblok malah nurut si Masya udah deh gue nurut deh tetep di sucang si Chao mau pengen ngancurin si Masya oleh keluarga Sima semua pengen dihapus masih feel war gitu loh having learned of Sumishu's death jiongwei decided to undertake you're you're hearing this news so night jiongwei and their allies yearn for suma jauh su chang susu kacang bang nggak gitu dong for only with the help of the suma clan had way ever managed to successfully repel and invading shu army even the emperor of way was unable to ignore this fact he allowed suma jauh to return to loyong air boleh deh si Masya udah yalah goblok si Chao mau from confinement sui chao immediately set out with his troops to meet jiongwei's forces at taoshway at last he was finally prepared to deal with the expectations that his father brother and his allies had placed upon him gua ngerti perasaan Chao mau cuman jadi kaisar boneka iya tapi di samping itu si Chao mau pengen bullyingin si Masya padahal si Masya tuh nggak ada niat buruk gitu kan kita hancurkan aja keluarga Sima tapi begitu ngeliat apa sih yang gue begitu ngedenger eh si Masya entet nih serang ah nah abis itu si Masya bilang bahwa eh lu emang lu pikir lu bisa ngelindungin tanpa keluarga Sima nggak bisa keluarga Sima kan strategis strategisnya Wei baratnya lo nggak bisa lo tanpa kekuatan keluarga Sima lo nggak akan bisa ada si Chao maunya kayak ya juga sih yaudah deh sana kamu maju gitu kan atas nama Wei Lord Dung Ai had faith atas nama Wei dia maju tapi yaitu apa hmm akhirnya sih si Emperor itu setuju gitu si Chao mau yaudah deh sini kamu ke loyong lindungilah itu lindungilah keserangan dari si Jiang Wei di sini juga dan leading this battle I'm sure the Emperor would have found him much easier to manage as well but hi I could never serve beneath a guy like that so you mean to say you appreciate serving beneath me banget lagi belum nanti setelah warna roci tiga ya I wouldn't go that far you were stuck in shu chong all that time if we hadn't done something about it you really owe us one I know I know I know jadi lo lebih seneng dibawah gue katanya si mas jau nggak juga sih jing katanya jauh gue akhirnya dia Emperor percaya lagi dikirim lagi si mas jauh akhirnya damai satu way ini gitu makanya dia apa tentara-tentara nya balik lagi jadi way he said to me there's no point in reading that book if I see him again Lord jongkwe should be a but his personality a trap jongkwe kata-kata kejam juga ya lu nggak usah baca buku lu lu terlalu goblok untuk nerti gila parah everybody is happy to see you back my lord bang kok live lagi bang iya kemarin kan meninggal kayak gitu you saw through jongkwe strategies and turned back the shu forces I don't know of anybody else that could do that I can see that I'm going to have to take matters more seriously from now on very well leave it to me what are the battle conditions like ada mau nggak mau lanjut gitu ntar mau mulai nggak bang insya Allah the enemy vanguard is approaching at incredible speed they are nearly ready to overtake our units on the front lines however their main unit has not yet begun to march it must still be making the necessary preparations I see we should set our plan in motion before they begin to move hmm okay in that case you should attack from the center while lord jongkwe and i attack from the east gimana deh that sounds good to me everybody it is time to begin our advance let's get this started then I'm sorry hehehe bang 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 udah vaksin belum dibu di luar ada tuh bang kayaknya ada orang dalem gila gua vaksin tanggal 5 RW gua udah nentuin di perumahan gua kalau gue nyongkap kemarin vaksin di BL jadi gua di luar tapi kalau gue dapetin di rumah sini akhirnya di kantor RW dari RWnya perumahan gua sendiri ya bagus lah jadi gua nggak usah jauh-jauh juga gitu kan geta dulu nih jadi si jangwe kan yang lawannya shula gila alastaga nah nah eh kamu eh kamu dadah kita lihat apakah si mas jauh sedingin kakak dan bapaknya hehehe lord jongkwe dan lady wong yuanji kita sudah mengembang ke belakang kita harus mengembang hah? dia udah maju hah? kok bini gua nafsuan sama jongkwe nya sampe begitu banget kita harus menghentikan mereka sebelum mereka melakukannya berengsek kita harus mengembangkan kawasan berengsek ini adalah ke keuntungan kita musuhnya tidak akan melihat kita datang berhenti kamu benar kakak kita harus mengembangkan sebelum berengsek pake ada kabut-kabut segala apa sih? tapi katanya ini kesempatan nih justru lagi ada kabut gini katanya kita serang supaya musuh gak ngelihat tunggu lu gua mau lihat dulu shahoba dimane mana si pengkhianat brengsek oh di tengah oke kabutnya begini dong bang baca sawirnya dong bang oh iya bentar ya wait 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 ini oh ini gua disuruhnya gini halah lanjutannya siyang bang iye kabut nih oke incer bocil tengil itu bang gila nostalgia gua terakhir main dv6 ps2 nah ini lanjutannya bro dv7 gak lanjutan juga sih nah surprise mother fucker hello mother fucker bakal pusing kan tiba-tiba banyak kabut hmmm ajar 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 udah udah sehabis tuh next hmmm belum pas lagi bekabut nih kagak keliatan hmmm ada-ada aja cuaca tuh kayaknya mendukung si mas jauh banget gitu seolah-olah tuh mother nature itself buku dia assalamualaikum mother fucker hmmm mana sini huh jeder dadah oh ini dia sepengjianat sebrengsek hei bocil lu yeh udah diurus heee all this trick in the book nih 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 ngabur kan lu bocil kesel gue hee 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 aduh nih hmmm satu lagi dimana tuh harus dim-dim ya dim-dim di sini nih dia terbang hahaha dia terbang loh mamam tuh nah ini nih gua demen nih loncat dari atas nih halo hello motherfucka Waaeng deng 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 kaget kan sum chai kaget ga hmmm 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 nengengengengengengengengengeng jeder gila badan orang dijadiin kayak kuya lihat tuh, diteken gitu diteken jadiin skateboard ngeeng ngeeng ngaco nih si maja udah aku udah baik bro kutusnya tidak ada pilihan tapi untuk mengembalikan kepercayaanmu dan kemampuan telah menangkan hari ya, itu sangat sukses sekarang, bergerak jalan depan kami ya, kutusnya si maja sebenernya pinter juga sama kayak si maja cuman, Tuhan kaget gue, kok tiba-tiba rame bangkai dah, hantamlah psikopat si maja ini banget sebenernya oke, udah udah kan, udah kelar kan, tinggal majuin deh pinter dia sebenernya cuman karena dulu memang karena dulu memang kan dia, ah ada bapak gue ini terus ah ada kakak gue ini tapi begitu sekarang dites, nah ini emang memang kadang cobaan dalam hidup itu temen-temen ya seperti si maja, jangan salah loh seolah-olah kayak ah kita santai gitu kan ah ada ini, ah ada itu tau-tau tiba-tiba dites sama Tuhan jebleng, nah orang yang lu underling tiba-tiba gak ada meninggal, mau gimana lu itu emang cobaan Tuhan gitu kalau emang lu sukses yaudah, masih sukses dalam arti lu berhasil ya apa, berhasil dari cobaan Tuhan gitu kan yaudah, bagus kalau lu gagal ya lu siap-siap aja rentet gitu kan gue juga kayak gitu dulu sama almarhum almarhum bokap gue gitu kan ah selama ada almarhum bokap santai lah gitu kan, jadi gue kerja kayak separoh-separoh gitu berarti ya dulu gue, oh iya gak dapet klien masih santai gitu kan karena hidup masih dibawah naungan bokap bokap meninggal, jeger disitu gue ngebantar langsung kiting anjir, tuh gimana nih tuh, tuh, tuh akhirnya ya singkat cerita ya begitulah singkat cerita akhirnya yaudah ya alhamdulillah sih kita survive sampe sekarang gitu kan ibaratnya ya gitu memang yang namanya hidup tuh seperti itu percobaannya tuh begini makanya si Shima Zhao sebenernya pinter cuman ya itu kadang harus ada dorongan sedikit dari Tuhan nah dorongan sedikit dari Tuhan itu ya kakaknya itu tiba-tiba giun gitu kan ya itu dorongannya dari Shima Zhao tuh langsung duh, yaudah deh sekarang gue yang tau job nih fire attack bakar gitu kan gak akar lo aduh sebentar Yu Ying Yu Ying sebentar ha? this will make it a lot tougher oh eh, apa lo kok oh, kita diserang dua arah ceritanya ya apa lo oh ini yang trap yang tadi ya trap-trap yang kemarin maksud gue yang semalem nih it's nice to see you taking this seriously, my lord sebentar dulu taking seriously udah bini gue mana bininya si Shima Zhao mana sama si Jong Wei si 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 muka muka lempeng tuh mana tuh dia yaudah majuin aja lah yang terakhir ini let's go halo halo jangwe oh iya dong berarti saya meremehkan kamu jelas kamu makanya belajar kamu ya seperti juga liang jangan pernah meremehkan musuh inilah akibatnya du ger this is not over Shima Fenderer jah Shima Fenderer you still don't get it do you you can't win it's a waste of time masih gak ngerti lo ya lo gak bakal bisa menang jangwe that's that then you were most magnificent out there my lord not that we'd expect anything less my lord you have earned this trust padau and now there is no one else for you to meet hmm sekarang kamu gak bisa ngandelin siapapun kan I know I'm ready but you'll have to let me complain sometimes isn't there something else you should say first hmm 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 okay anyway hmm apa nih gue fans gue dewe mulai dari dewe 4 kecewa parah dewe 9 menurut lo dewe 10 bakal open world lagi kagem gak tau om-om menurut saya gak akan sih kowe harusnya udah belajar sih dari kekecewaannya halusnya sih gak tau leonards bang udah main great art aseturni chronicles gak belum lagi download gue kemarin habis download monster hunter stories 2 kan gue lupa eh iya iya apa ada ya itu apa aseturni lupa gue gitu tar-tar kita mainin bareng-bareng kok tenang aja untuk 1 jam pertama muris alasannya Xiaoba dijadikan general issue bang soalnya dia sama Xingcai itu masih ada darah dari Xiaoyuan ya sama ada hubungan keluarga lah kenapa karena Xingcai itu adalah anaknya Zhang Fei yang dari si Xiaohu siapa sih itu yang cewek tuh namanya tuh si Xiaohu siapa sih namanya itu memang masih ada masih ada keluarga lah itu cerita asli dark banget tuh temen-temen di dinasti warrior 9 kan seolah-olah kayak iya bapak ibu gitu kan di dinasti warrior 9 tuh diceritain seolah-olah kayak si Xiaohu siapa sih namanya tuh Xiaohu Xiaohu Ji ya siapa sih Xiaohu Ji ya si Xiaohu Ji itu kayak wih aku jatuh cinta sama Zhang Fei karena badannya kekar di sejarah asli diperkosa ngaco si Zhang Fei itu ngaco sebenernya sejarah asli itu asli diperkosa gitu wah kayak anjir ternyata asli begitu gue baca-baca si Xiaohu Ji bener tuh jadi anaknya itu alias si Xingcai sama si Zhang Bao itu adalah ya anaknya itu mereka berdua gitu jadi ada hubungan darah lah masih ada hubungan darah gitu oke si Mazho itu tipe temen yang sering tidur di kelas bang bilang jarang belajar tapi kalau dia nilainya selalu gede ya bener bener-bener bener ya iya oh deweb 9 apaan bang oh iya gak ada ya lupa nih kayak pernah denger bang ada deweb 9 oh iya ya dong juo 2.0 ya bang ya iya nah terus si Xiaohuan yang marah-marah eh nikahin tanggung jawab akhirnya dinikahin sama si Zhang Fei lagi mabok pasti si Zhang Fei gak tau udah gitu jadi emang ada bang deweb 9 kan mitos oh iya lupa maaf ya aku lupa nih gitu oke aduh baru denger bang ada deweb 9 baru denger oh iya aku lupa nih oke anyway si Xiaoba akhirnya lari ke Shu gitu kan karena dia juga mungkin merasa kayak gue gak punya keluarga lagi disini padahal geblok gitu kan sayang banget diambil display of strength gone was the suma jauh who constantly dependent on the 8,5 kali bang oh iya ya tadi akhirnya semuanya anak buahnya percaya semua sama si Xiaohu terus kata binnya si Wang Yuengi itu lu liat lu emang sekarang gak bisa ngandilin siapa-siapa tapi sekarang lu punya ini lu punya anak buah yang percaya melu tapi ntar dulu si Xiaohu mau coba-tiba psst psst Shugedan psst psst sebentar ya Shugedan psst psst aku pengen ngomong sama kamu nih kata si Xiaohu mau bisik-bisik ke Shugedan ya kan si Xiaohu mau brengsek emang di sisi aduh kata-kata si Mai itu bener emang orang bego tuh gak pantas untuk mimpin emang brengsek emang si Xiaohu udah mati bang udah si Xiaohu nafsuan amat si si Jiang Wei liat nyerang lagi nyerang lagi nyerang lagi wah ampun belum kelar urusannya aku nyurang lagi sebenernya yang ngebunuh ini janjian si Jiang Wei ini dengan dengan keterburu-buruan dia gitu loh emang iya bang emang iya ya dulu bilangnya kebajikan sekarang kayak bajingan ih serang terus apa itu strategi apa lagi nih mulai anak buah si Ma Zhao juga saling cemburu nih lu mau mencoba bikin nama sendiri loh ya enggak tuanku enggak kayak gitu kok jadi kan si Deng A itu disuruh mata-mata kan sama Jiang Wei kan lu mau ngerebut ini lu ya apa kemenangan glory-glory gitu kan berarti kayak lu mau ngerebut kemenangan ini sendirian aja lu ya enggak pernah tuanku enggak kayak gitu kok oke kalau gitu biarin gua aja yang maju oke ngeselin si si Jiang Wei gitu kan aduh oh senjatanya apa nih boneka anjir terbang bangke ngetay ngeselin gitu kan mana Ju Song Gui ngeselin banget emang ampun ampun nah tapi tadi jadi intinya tuh si emperornya itu kan sebenernya benci kan sama keluarga Sima itu masih benci sebenernya si Cao Mao si Esol itu dia benci masih gak suka sama keluarga Sima terus dia diam-diam approach Zuge Dan karena si Cao Mao kan tau kan bahwa ini Zuge Dan pernah berantem sama Sima Zhao nih gua gunain kesempatan ini untuk ngebunuh si Sima Zhao dengan alasan Zuge Dan gak ada lagi pelindung Wei itu sebaik kamu kata si emperor kintil tuh tadi si Cao Mao kamu harus yang bisa melindungi Wei hanya kamu katanya terus si Zuge Dan kayak pas baca surat itu yaudah nah kebetulan pas si Sima Zhao tuh mungkin sadar kali ya si Cao Mao kayak gitu tapi kebetulan sebelum dia berbuat sesuatu udah diserang duluan sama si Zhang Wei iya iya masalahnya bikin kesel gitu loh Jangan gini ngisi suaranya Karakternya lebih ngeselin karena suaranya gitu ya Jadi maksud lo kita lawan Jiang Wei Lo pikir gue peduli sama semua strategi dia Kita ini lebih hebat dari mereka Ngapain takut Kemenangan akan menjadi milik kita Gila ngeselin banget Oke sekarang gue pergi ya Please 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 Jangan ngalangin jalan gue Sumpah kesel gue Ada Ada Oke Anyway Kok denger suaranya jadi agak belok gitu ya bang Iya memang dia enggak sih Ini si bangsat Oke anyway Let's go I'm going to show you just how strong I really am Bang Apex Legends udah bisa di upload di playstore bang Oh iya udah ya I am the chosen one Iya Kayak ngeselin gitu gitu loh Halo bang Gimana selesai hunting monster nih Gila Tepar dulu Gila bro Gak pake boneka bro Boneka santet bro Bukan pake pedang Pake boneka Gila Keren Boneka diterbangin bro Poltergize anjir Tepar dulu nih Telekinetic Sombong tapi keren anjir Jurus-jurusnya keren dia Dia senjata-senjata ini ya Kalo misalnya pake pedang ya Sip 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 Jurus-jurusnya tuh keren banget Apa itu lubu Iya kan Untung lubu beda alumni sama dia Lihat tuh si bego katanya Kejebak Harusnya gue aja Yang maju ngapain sih Kau punya privilégian dan honor Untuk mengakhiri hidupmu Di keren Sip 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 Itu kalo ada efeknya keren tuh Sip 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 Pedangnya ini nih harusnya jadi musuhnya Final Fantasy 15 nih Terbangin ini Sip 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 Oh Hahaha Aduh bangsat Apa nih Maafkan HI ya Ngerti banget kali Cii Tapi ngerti banget tuh kayak Kayak ngeremehin bangsat gitu Bangke Emang Tapi Keren gitu lho Dan ini kurang ngajar tapi Bener lah Kata lu pada Tapi jurusnya keren Jadi gua gak Bisa ngeluh Gitu lho Keren Lubu Itu gak salumi Lubu Rusing nih Bangsat kata lubu Pedangnya terbang hanh Kata lubu gimana Bagaimana penyelamatan? Keputuskan panggilan dan menghentikan mereka berada di jalan saya! Tentu saja, bus tuju si sama si Zhonghui. Balaban Tuan? Bego, hancurin si jembatannya dong, goblok! Terima kasih untuk menjelaskan panggilan penyelamatan ke belakang, Tuhan. Baiklah. Pastikan kamu berada di jalan saya kali ini. Kamu pikir kamu bisa menghentikan saya? Jangan membuat saya menikahkan. Hmm. Tulen bang ini bang? Oh iya tuh tulen, bener. Tulen alve ya. Hancurin senjatanya, hancurin jembatannya dong. Well, gue setuju sih sama ini sih. Gila. Dah, makan tuh reinforcement. Gak ada kan? Nah, ayo dateng mau ngapain. Eh, emang lu bisa? Bang, Siahoba kesitu anjing. Hahaha. Reinforcementsnya ternyata... Brengsek. Ujung-ujungnya di bawah situ dong. Bang Zad, bang Zad. Jadi bang ngebayang mah kalo diadu baca sama si Zhang He gimana ya bang? Makanya untung gak saluni atau melubu. Huh, pathetic. Gitu kan? Who you calling pathetic, you fool? Gitu kan? Try and stop me if you can. I will stop you. Blah, 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 blah. This one is the rope. I guess I need to pick up the pace. Huh? Isum diri tingkat dewa gila. Hahaha. I must retreat. This is not the end. Hahaha. Mana nih si si? Eh, Siahochibai. Sini lo. Mana sini? Come. If it isn't Zhong Hui. You came all the way here just to greet me? Ape teman. You fled to Shu at the wrong time. You're not calling that now. Hahaha. Eh, Zhong Hui. Katanya apa lo disini nyambut gua? Hah. Lo tuh berkhianat salah banget lo men. Ini berarti kayak gitu gitu loh. Lo tuh salah banget lo malah berkhianat goblok katanya. Lo pikir lo bisa balik lagi ke Jin. Udah telat men. Oh. Oh mati disitu. Oh. Oh ala. Shahobah mati disitu tuh. Oh. Shahobah mati disitu tuh. Oh. Bang, D7 ada di PS5 gak bang? Kayaknya ada deh. Kayaknya ada deh. Ini gua main di Steam. Di Steam anda. Lord Zhong Hui is in danger. Ken Haktis bang pedangnya. Iya bener. Kan si Zhong Hui ke jebak kan si Bego. Po Natal gak tuh yang dibawa. Gile. Bucur pengkhianat walaupun dia karakter usukan sih bang. Hahaha. Si Shahobah ya. Gila pake Po Natal bro. Dan Santa Claus is coming to town. Dada. Brrrr. Mati gila. Wah senjatanya tuh siapa yang mikir gitu loh. Po Natal. Gila. Sama-sama songong soalnya bang itu bang. Hahaha. Apa nih? Serang dari atas pasti. Oh gak tuh. Si Apa lo? Oh amboosh. Si Zhong Hui. Si goblok. Si Zhong Hui lah dibawah. Si Zhong Hui tau lho ni. Ngalihat kalau dia mau dijembak. Si baju tuh tenggi. Oh jadi gua ngelindungin dari atas. Oh ini ini ya. Ini tempatnya dimana si Liu Bei kabur ini. Ini tempat dimana Liu Bei kabur lu cia. History does repeat itself Dimana Wei lawan Shu Juga disini Sekarang ya disini lagi Ini yang tempatnya si Liu Bei kabur bukan sih Yang Liu Bei kabur Dari kejarannya Cao Cao Aduh Tapi si Zhonggui tuh main Maju-maju aja gitu Gak-gak ini Eh apa lo Mau menyerang dari atas Bajibut Beda bang tapi ini bukan bang Oh bukan ya Bukan dicambar ini ya Mati Model mape dong tapi mirip bang memang Oh bukan berarti ya Lihat Katanya lu pikir ini Lu pikir ini pertarungan yang susah katanya Ini gampang banget men Tapi dia gak tau gitu loh Temen-temennya Susah nyelamatin dia Si 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 pedang nyeh Si 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 pedang-pedang tujuh nyeh itu Lihat Huh katanya Ini kok pertarungannya gampang banget sih Kerjaannya si Deng Ai Deng Ai nolonginnya diem-diem Lihat Gocilo Mobile Legends banget ya si Zhonggui ya Katanya apa itu temen Aku kan hebat sendiri katanya Gak butuh teamwork Brengsek Brengsek Aduh si Nogtis belum masegi bang Jadi gimana dong Allah Apa lu buset Apaan lagi sih Banyak amat Dengar lu Gua ide dulu deh Katanya apa itu team Kan yang penting kan ini kan Ih yang penting Yang penting kan ini Yang penting Yang penting kan Aku sendirian menang Katanya si Zhonggui Ya kan Apa itu teammate Si bangsa Madai ternyata yang mimpin Oke Ini gua smackdown dulu Di kunci I've promised too many people That I would survive this battle So I guess this is a good life I shall bring it on to that Jugger Jugger Dada-dada-dada-dada Oke Dah A true warrior in T You will carry our honor Across the land Lihat Jom gue kan Gue yang bantuin Lihat Pake katapult Bajindur Bajindur Ancur Lihat Jagger Gue yang usaha Ujung-ujungnya Si bangke Bangke Smackdown Di armbreaker Undertaker dong Bang Undertaker Bener-bener Undertaker Lihat Kata Zhonggui Aku usaha sendiri Temennya gak dihargain Mansap Mansap Sudah Gue ke Sono dulu Mana nih kuda Kuda deh gue Come on Sinu 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 Apa nih Kok balik-balik Undertaker Gendis Si Deng Ai Model Deng Ai-nya Denasi warrior 7 Lebih dark banget Lebih preman Dibanding Denasi warrior 8 Lawan 8 kan bersihan Rambutnya dikunci Halo Kalau yang ini Gembel Gembel monas banget Rambutnya gila Gila Cocok sih Sesuai tema Denasi warrior 7 Gitu kan Dark AF Mati lah kau Mati lah kau Kalau jurusnya Gimana sih 2 2 4 4 2 2 2 3 I shall slay Muflisnya gimana sih Dia Oh belum dapet gue Bentar lo kuda gue Ini dia Gue block Giembel monas aja Gak-gak dikunci gitu Tapi emang dark Dark lebih dapet sih Kan kalau dinasi warrior 8 Lebih friendly gitu kan Karena emang ada 2 ending Gitu kan Waduh Jangwe Ntar dulu ya Eh Kayaknya Mubazir Kalau belum ngalahin Official lainnya Tapi yaudahlah Orang point gue Gue udah dapet Biarlah Mana sini kau Jangwe Mana namanya Jangwe Kamu Sini You're dead So you saw me coming However Ambitianku Tidak akan terlalu mudah Gara-gara dia Nisiu itu miskin loh Baru nyerang Nyerang lagi Nyerang Nyerang lagi Apa itu finansial Kan yang penting kan ambisi Gue mamam nih ambisi Arm breaker Cepret Tertak 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 Komitmen Komitmen lo boleh juga Tapi Lo goblok Minggal Akhirnya gara-gara si Jongwe medengai Balik dia Iyalah Apa nih Om-om terakhir Dan nih om Udah ngabisin Ovo Gila Terima kasih Om-om balik kerja Nyeri duit lagi Terima kasih Om-om you dis Om you dis Terima kasih Ramadullah Bang itu suami istri Suka banget Pamer belahan Kurang bahan Benar Masalahnya Gue gak ngeliatin Belahan Nishimajau sih Tapi yaudah deh Thank you Thank you Apa nih Lihat senjatanya Deng Ai Apa itu Lihat senjatanya Deng Ai Jadi inget Tadakatsu Honda Di Basara Bang kata Luknut Iya bener juga sih Luknut Iya bener sih Jangwe feeder Iya Kalau Tadakatsu Honda Di Basara ya Yang robot itu kan Kalau ini Tapi ntar Dia Dia nyatunya Menaga Masa Sama-sama obor Senjata Sama-sama obor Sama-sama obor Sama lens Nah oke Gimana nih Ini gak salah kan bang Oh tidak Itu menbang live siang Oh iya lanjut semalam Gila gara-gara First median itu First median tet Nah tapi ntar dulu nih Masalahnya si bangset Si bangset juga Dan ini Mulai Karena si Sugedan ini kan orangnya mikirin anak buahnya gitu kan Udah Sugedan aja yang jadi pemimpin Jangan si Sima Zhao Sugedan aja yang lebih mikirin anak buahnya Pret Pikiran anak buahnya apa Tahi Si bangset nih si Cao Mao Yaudah Sugedan deh Yang dikasih tahta lah ibaratnya Jadi pejabat yang lebih tinggi ibaratnya Nurut lagi si Sima Zhao Nurut gitu loh Jadi si Cao Mao Sugedan kamu aja udah Jadi posisi yang lebih tinggi daripada si Sima Zhao Sima Zhao Apa namanya Coba Adain pesta Buat Itu Peraya-merayakan Sugedan Si Ma Zhao nurut gitu loh Dateng Ke Ke ibu kota Ke kapital gitu kan Habis itu divitna Diadu domba Literally Bangset Habis itu diadu domba Kata Sugedan Pasti Pasti si Ma Zhao mau ngebunuh gue nih Oke lah Kalo gitu Gue rebel aja lah Malah rebel Yang memperlukan diri dengan Wu Sitalo Mereka datang dari sudut Lagi live bang Iya ini live Yuge dan capi Yuge yang bang ponakan A little close for a scouting mission Kok lu deket banget lu sama musuh Untuk cuman ngecek musuh doang Sitalo Apa 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 Kau Kau Apa Sial Kau Apa Saat Kau Apalagi Kau Tepat Kau Jadi kenapa kamu berkawal dengan Wu? Aku... Kamu... Tidak bisa dijawab, kan? Tentu saja dia! Goblok, goblok. Aduh... Pertama kali marah, nih. Aduh... Katanya, kan, lu tuh pengkhianat. Tengoklah, lihat dia. Dia sudah kehilangan apa yang dia berkawal. It seems like there are too many like him. No clear goal. No understanding of his capabilities. He must die. Wah, akhirnya si Majao marah juga akhirnya. Tapi emang jugiedana kan yang bikin gemes gitu lho. Katanya, ya terus... Apa sih yang lu mau? Si Majao tuh gergetan, dia udah stress. Karena si Majao tuh sebenarnya... Gua tuh udah gak mau keributan. Aduh... Kita tuh harus ngelawan. Ngapain kita mah ribut sendiri? Gara-gara si... Si Majao mau. Si Goblok tuh Emperor Tolol. Si Majao tuh gemes gitu lho. Wah, ngapain sih kita berantem? Terus akhirnya si... Dia begitu tau si jugiedan... Apa... Brontak. Dia malah pusing gitu lho. Goblok, kenapa? Apa sih yang lu mau? Gitu lho, katanya si Majao. Katanya si jugiedan. Ya gua mau lu matilah. Lu... Lu... Lu tuh ngancurin Wei, katanya. Oke. Sekarang gua mati nih. Berikutnya lu mau ngapain? Gua akan bangun ulang kembali Wei atas nama Kaisar. Maksudnya atas nama si Chow mau. Kalau lu mau bangun Wei, ngapain lu seti mama wuuu. Tolol. Pusing. Pas disini gak jauh pusing. Tolol. Tapi yang beneran emang yang salah si Chow mau nih. Si ngentit. Dia... Aduh bomba dia. Aduh... Jugedan... 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 Aduh... Malu-malu weh. Nama Jugeliang. Ntar di World of War C3 ketemu tuh. Jugedan sama Jugeliang. Aduh... Bang! Karena top gaming dong bang buat kuliah. Katarendra. Budget berapa gue? Banyak loh. Nanti ya. Abis ini gue kasih tau banyak. Ininya. Apa... Abis... Abis mandinasi World of C7 ya. Tapi yang jelas banyak kok. Budget 10 juta ke atas tuh udah bagus banget. Bener gue. Kalau misalnya bang budgetnya 20. Wow banyak banget. Banyak sekali. Yang seri... Apa yang pake laptop. RTX 30 seri juga ada. Gitu kan. So banyak pilihan lah kalau misalnya budgetnya 20. Tapi yang jelas lu lihat speknya lah. Speknya kalau bisa udah pake RTX aja. Biar bertaruh temen-temen ke depan. Jangan menjauhkan kemampuan show twin. Itu hampir terlalu mudah. Udah mana nih? Mana? Siapa ya? Jongwe bego sini. Ada lagi dong. Bajak dong. Eh? Apa lu? Ternyata emang udah kali-kali gak mau gitu loh. Nice. Oke. Kita konsentrasi mau gue aja deh. Kalau kita hancurin gue pasti ini berontakan langsung lemes semua. Ibarat ya gitu loh. Langsung udah lelah semua. Mentalnya langsung pada kena pasti. Karena ya harapan mereka sosoknya mau dari gue doang. Kambing, kambing, kambing. Eh. Ih. Jigel disini. You are quite the tactician. Your performance out there was simply an effort to get me fired up out there. No? Siapa sih Liu Fei nih? Allah. Berani-berani akan memberkati istri saya. Weng Yuanji kamu tidak apa-apa. Mana Weng Yuanji? Oh dia. Kalau seperti ini lebih hebat dari yang saya duga. Oke. Apa nih? Oh. Oke. Jadi si Jugedan nih di dalam kastilnya ya. Ngendok kayak lu di dalam sana. Jadi kita konsentrasi sama si ini aja. Sama gue aja. Oke. Mati kau. Cepet. Cepet. Ih. Sihila. Pakai tangan bro. Aku akan kembali. Ingatkan itu. Untuk kamu adalah kepala yang pertama yang aku akan melihat. Itu hampir terlalu mudah. Oke. Bawa lagi. Bawa. Mane. Semua gue hancurin. Aku akan kembali. Gara-gara si Jugedan ya. Dui Allah. Gak manusia tuh. Iya. Sebenernya intinya tuh kalau teman-teman nonton dari gue semalam deh. Penyakitnya Jin itu ya. Anak buahnya selama si Mayi sama si Masih gak ada. Itu tuh kebanyakan orang tolong. Satu orang tolong yang sosokan gak bisa jadi mimpin. Tapi pengen jadi mimpin. Itu kesalahan satu gitu kan. Di era-eranya Jin gitu. Jokwe. Berhubungan cerita ini di dalam jalan depan. Jangan mengesahgerikan. Just let the truth be known. Yes my lord. Consider it done. Mau surender aja lo. Wuh gak ada masa depannya katanya. Oke. Satu itu masalahnya. Oh loh. Kedua. Kedua tuh masalahnya tuh. Ini gitu loh. Pada-pada. Aduh. Kedua. 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 Kedua tuh banyak-banyak yang ini gitu loh. Banyak orang tolong tapi bebel. Yang kedua. Banyak-banyak orang tolong tapi bebel gitu loh. Banyak-banyak orang tolong yang bebel gitu loh. Dikasih tau tuh gak mau. Salah tapi gak mau ngaku salah. Itu. Kayak contohnya ini. Zuge dan. Xiaoban. Si gebelak. Gila. Rakyat Yono the best abangnya. Yui Sun Chen. Ini dia. Emperor orang baru nih Sun Chen. Apa Emperor. Ini dia. Ini dia. Ini dia Sun Chen. Si Bego. Turunan-Ushun Kuan yang paling goblok. Ini si Sun Chen. Si ini tau. You use people and bring war, death, and destruction. As my father would have said. You are an imbecile. Imbecile. You dare to call me that. Imbecile exactly. Betul. Lu ya terang ngegunain. Masalahnya udah bukan kekeluargaan lagi nih. Orang Wu ini udah bukan kekeluargaan lagi. Gila. Udah perang beda lah sama Sun Jian, Sun Kuan, sama Sun Se itu beda lah. Si Sun Chen nih gitu ya. Lu seperti kata bokap gue. Lu imbecile. Betul. Imbesil. Betul banget. Imbesil. Aduh. Darah bapaknya mular dah. Yoi. Tapi bener sih. Gua setuju for once. Masalahnya keluarganya Sun tuh udah kagak yang bener. that's enough to break the siege. We must conserve supplies. And release all non-personnel from within the castle. You would actually be so cruel as to hand over our loyal followers to those monsters? Tsuma Cao has shown mercy to those who surrender. It is you who are hurting our people by starving them. Si Wen Chin nih. Si Si Wen Chin nih. dibunuh si Wen Chin tuh dibunuh sama Sugedan jaman Cao Cao, Liu Bei, dan Sun Quan tuh konfliknya jelas bang jaman keluarga Sima konflik gara-gara kebanyakan orang tau si Wen Chin dibunuh jadi tadi katanya tuh liat mendingan kita buka aja nih kastilnya katanya buka terus majuin kok lu malah majuin kata Sugedan ngaco lu eh tapi lu liat tuh si Majao ngampudin tuh orang-orang yang surrender berarti tuh bukti bahwa si Majao lebih hebat dari lu di gituin sama si Wen Chin dibunuh it was over once Sugedan proposed resistance the troops simply didn't have the morale to keep on fighting and increasing numbers of those troops are defecting as well what are we supposed to do with them I'd just as rather execute them and be done with it John gue kejam juga iya terus kata Sisi Majao banyak tuh yang nyerah sama kita gitu kan surrender ya terus kita mau apain kalo gue sih personally kalo gue pribadi ya gue sih pengen bunuh aja tuh biar kelar gak katanya si Majao jangan dibunuh kalo emang mereka pengen join kita biarin aja mereka join kita jadi anak buah gue tapi lu kayaknya terlalu baik deh justru salah justru kita ini terlalu kejam katanya gitu ya maksudnya kejam dalam arti kan kita ngerang anak buah kita sendiri gitu kan gitu-gitu tuh mantannya Wei semua itu gitu loh maksudnya Sisi Majao ya ini Jiacong Jiacongnya masih begini oh kan jadi kata si Jiacong si Sugedan tuh dari tadi ngomong sendiri tentang uh emperor 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 maksudnya apa sih gitu loh maksudnya kapan Summa Jao must be a kind soul if he is willing to forgive even those that fight against him tolal ketemu tolal lo gitulah ishi haduh haduh there must be plenty of soldiers inside the castle bini nah bini the soldiers are singing your praises my lord not just in regards to your ability jocongnya masih gini hehehe hehehe they say you have the makings of an excellent leader I see and on the other hand the enemies inside the castle are losing hope they know of the disparity between the abilities of you and Jugedan I think they realize they have no chance of victory masalahnya si Jugedan tuh ini apa nih selamat siang bang selamat siang kalau mau cuci sepatu langsung kontak kita aja ya bang nanti kita kasih harga spesial buat seluruh crew tarah serius loh shoes in the box senopati gili ntar dulu nih shoes in the box senopati oke thank you thank you by the way for the donations thank you thank you ini si kopet si kopet wangi-wangi nih bang ya kan jadi kata si wangi-wangi nih lihat semua orang sekarang udah loyal sama lu katanya tapi eee eee apa katanya disamping itu yang orang-orang yang di dalam kastil si Jugedan pada pengen ngera emang ini rencana lu ya katanya kita lihat saatnya kita harus mengembangkan kembangkan 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 Si Majao pintar juga Jadi si Majao tuh udah tau gitu loh Bahwa ini kastil Pintunya ini kuat Susah kalo didobrak gitu kan Gak mungkin kita dobrak kata si Jonggui Loh ya iya Tapi anak gua yang didalamnya itu kan mau nyerah Jadi ternyata selama ini Emang rencananya si Majao Pengen bikin nyerah dari dalem Biar dibuka Nah ini Wenyang nih Yang karakter baru di W8 nih Wenyang Kan Akhirnya si Wenyang Akhirnya Jowin gitu Lu ngapain Oh Jugedan udah bunuh bapak lu Join kita sini Hah serius mau diampunin Pintar loh ya Betul Pintar sih Majao Ini kata-kata orang tua loh Ya bagaimana cara menghancurkan Apa nih Si Wen siapa lagi nih Ya itu adalah sebuah nasihat Cara menghancurkan musuh yang paling tepat Itulah menjadikannya kawan Menjadikannya teman nih tuh Cara menghancurkan musuh paling benar Ada kata-kata orang tua tuh Dari jaman Belanda tuh Kalau menghancurkan musuh yang paling benar adalah Menjadikannya teman Aku akan menjadikannya teman Orang-orang Wu tuh! Semua orang itu tuh! Semua orang tuh buang nyawa cuma buat lu bego katanya Tapi lu malah masih keras kepala Jiwa licik dari bapaknya keluar juga ya Bang Eoy Kau melakukan yang bagus, harusnya Mana? Wenyang sama si ini? Akhirnya si Wenyang yang ngomong Eh lu yang di dalam kastil nyerah aja Biar kaya kita nih Kita aja diampunin Berarti gitu dibukain Sudah ini Sudah berkerja Sampai di kastil nyerah Satu-satu nyerah akhirnya Ayo Aduh bangset Yang ini gak mau nyerah nih Sihi Tujuh Ayo lu Ayo lu Mental lu semua kena kan Itu Udah nyerah Tama Ngapain lu masalahnya gini ya Loyalitas itu is a thing gitu Tapi lu Kalo loyal sama orang bego Nah itu bahaya juga men Yang namanya loyalitas itu penting gak sih? Penting Penting banget gitu kan Loyalitas itu sangat-sangat penting Tapi lu liat juga lu nanti kesiapin Lu liat lah Kalo misalnya loyalitas itu udah Ada Jugedan Duh Jugedan Anak gua sendiri Duh Jugedan Jugedan Kena mental Iyee Oh lu gua hancurin dulu dulu Kaya gua harus pilih peks Eh sini lu Kabur Kabur ternyata Dodol goblok Ya udah deh Mana Jugedan Si bego nih Jugedan emang Hehehe Oh lu kalo emang mau norongin Wei Lu kira-kira dong Liat apa yang lu perbuat nih Bang Tepat isa katanya Abang udah gak joblo ya Padahal kan inisial Pacarnya inisial Lokart kan Bunda wangi Wajih gak tuh Gila Anjing bangga nih Dibakar lu Dibakar lu Bangsit Anjay Allah Tuhan Tolong Dibakar lu Liat Ini kenapa kenapa persisten banget sih si Jugedan nih pengen ngebunuh si Mayi gitu si Mayi pokoknya lo gak boleh hidup lo mati lo disini sama gue katanya lo mau matinya ngajak-ngajak katanya si Majao aduh kenapa persisten banget sih kenapa lo keras kepala banget terasa itu pengen ngebunuh si Majao banget kok si Mayi banget si Majao maksudnya kenapa si Mayi si Majao maksud gue dia benci banget sama si Majao kayaknya kenapa jadi si Mayi bang iya si Majao maksud gue si Sheiku selesai si Astaga... Ternyata... Ternyata gara-gara itu... Ternyata disuruh dia... Ternyata nih si... Lugu... Dan memiliki semua di landi... Aku nggak akan duduk disini... Untuk kematian... Aku akan bunuh dia... Dan menjelaskan wayu... Woooooooouuu.... Emperornya sendiri? Re... rebel dong? Brontak Emperornya bro! Waduh... Kok banyak wanita? Apa nih? Ternyata harem! Gila Emperor insecure Wow, bener Kalo Jin dibacain Eh, bukan Jin itu Ternyata jawabannya begini Ternyata harem juga Kaisarnya pake topi wisuda Ternyata harem Gak puas sama Wangi Wenji Dia ngaco nih si Majao Begitu Akhirnya si ternyata yang nyuruh Kenapa makin sugi adan tuh Kayaknya keras kepala banget pengen si Majao mati Karena emang disuruh sama si Chao mau Berarti yang salah nih si Chao, 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 Chao Turunan lu kaget yang bener dah Cucu, 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 cicit lu nih Cucu dan cicit, Chao, Chao nih kaget yang bener dah Malu, malu Cucu, Cucu, Chao, Chao Turunan-turunannya bener-bener dah Jadi akhirnya ya sudah gitu kan Allah, apa nih? Ternyata jawaban dari Kaisarnya begini Ternyata jawaban dari Kaisarnya Ternyata jawaban dari Kaisarnya Ini kesempatan kita, my lord Tolong, jelaskan air Gila, saya bilang hello to my new friend Ternyata jawaban dari Kaisarnya, my lord Chao, Chao, Chao di akhirat Nyesel, gue punya turunan Aduh Mana Emperor-nya, sinilah Jadi ternyata jawaban dari Emperor-nya gini Simaja harusnya bunuh Dibunuh, mek Apa, dia rebel gitu loh Rebel-nya tuh berdasarkan apa? Berdasarkan ego dan ketololannya sendiri Aduh Chao mau, chao mau Karena Insecure sendiri Nih, disi tolol nih Aduh Chao mau, chao mau Sudah, 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 ya Siapa yang benar-benar dipercayaan ini? Apakah itu kamu? Atau itu aku? Apakah itu aku? Apakah itu aku? Apakah itu aku? Aku tidak ingin ada darah Tapi itu terlihat yang tidak bisa dipercaya Tolong, berhenti aku Gue gak mau ada pertumpahan darah Bego, katanya Siapa? Siapa yang benar, katanya Ayo Siapa yang punya hak untuk jadi penguasa? Lu apa gue? Jawab, katanya Aduh Hmm, kan Pada berianat, kan Lu apa gue? Ayo Yang pantas berkuasa lu apa gue? Bodoh lah Kata si Kata si Simajao Aduh Dah, dah, dah Gak ada lagi lah gue lah Gue sebenarnya gak mau ada pertumpahan darah Tapi malah begini Jadi Eh Ini jalan, tuanku Kamu bisa masuk ke palasi di sini Eh Ada jacong Eh Pakai raket Yono, bang Yoi The power of raket Yono, anjrit Allah Tuhan Apa nih Aduh Tepuk Aku harus menemukan tempat keluar Aku harus berdiri dengan kerajaan Aku harus tetap bersyukur Wang Jing Udah lah Wang Jing Dah, dah Dah, yuk Yuk, dah, yuk Itu hampir terlalu mudah Aku senang mati sekarang Kan keluarga Sina yang akan lu jadi kaisar Berdasar cowok Tolol Iya, makanya Kau pergi ke sana Karena karena insecure sendiri Kan karena seolah-olah Kok orang-orang nih Lebih respek si Mas Jao Daripada gue Akhirnya gak bisa nih Harus gue jadi penimpin Harus gue insecure sendiri Stolol Kan, Wang Jing Kan, Wang Jing Buka My Lord, ikuti aku Di sini Circumstances Constantly change During battle You must be quick To adapt Oke, gue pake Pake raket nyamuk nih Astaga Senjata siapa tuh You're corner now Trainer This is where you meet your end Apa lo Things are looking very good for us Gila, gue hancurin Tank pake raket nyamuk Lu mamam tuh Nah Untung para kenan saya ada satu I doubt I have ever seen Anything like it Kamu tuh gak boleh pake ini Cukup Cukup saya aja yang pake Fire Mampus Dah Pinjem Gila Mana Emperor ya Biar gue bombardir Pake beginian Eh, mana ya Mana dia Buka gak Agak ya Ayo Biar Emperor nya Biar gue jadi ini Jadi World of Tank Ini Tank battle Biar gue matiin Kaisar Biar gue tembak di muka Ini Si goblok Chao Mao Mana nih Neng Gak boleh Gue udah capek-capek Bawa Ternyata gak boleh Sialan Apa nih Siapa Ada sesuatu yang aneh nih Sama si Cheng Chi nih Hati-hati Katanya Ini Wang Yuanji Dia ini loh Dia peramal Hebuan peramal Siapa Educator Luar biasa Dia itu Dia itu Salah satunya Salah satu orang Apa Satu-satunya malah Oh iya bener Ternyata Dia bener Yang hebat Karena Si Wang Yuanji Terkenal sebagai Udah cantik dan pintar Si Wang Yuanji Dia tau bahwa Bentar lagi ya Bakalan ada yang berianat nih Cheng Chi tuh Lihat tuh Gerakan-gerakannya agak aneh Bener loh Berianat Si Bangke Bangke Tumben siang Bangye Lanjutin kemarin Gera-gera kemarin Berpukus Nah yaudah Mati di Mati di sana Aku Aku ini Aku akan mati Melindungi Kaisarku Mati deh Ini Dadah Ini Emperor Kayak gini Harus dikasih pelajaran Kayak gini Ini Emperor Ini Gue jadiin Skateboard Tengging Ini loh Hmm Eh Saya harus hidup dengan Fakti Yang Aku Sudah mati Kepada Sampai 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 Berubah banget deh Si Majao tuh Berubah Berubah banget Sifatnya gitu loh Sifatnya Entah dia males-malesan Santai Sekarang Ya Gue tanggung jawab deh Sekarang nih Sejarah akan mengetahui Kalau gue adalah Pembunuh Kaisar Yaudah Biarin deh Gue akan tanggung jawab Gitu Lagi berak Bang Apa bener Kalau Oh ini udah tadi Ini bener namanya Lagi berak dong Selamat siang Oh ini udah Rendra Bang Saran laptop gaming Oh ini laptop gaming Apaan aja mereknya Yang penting Spesifikasinya ya Oke Jangan-jangan Bang Mas udah tanya jomblo Gimana Ah Siti Here we go again Emperor Jadi kanibu lantai Eh kok Saya haus Tapi Shima Zhao tuh emang orangnya rendah diri Ditunjuklah Cao Huan Si Shima Zhao tuh gak mau gitu loh Ah gue habis ngebunuh Cao Mau Ambil Akhirnya sekarang dia ngerti Perasaannya Shima Yi Shima Yi kan dulu kan gitu kan Pas ditanya sama Shima Zhao Kenapa sih Bapak tuh gak mau jadi Kaisar Kalau Bapak ini sebenernya bisa loh Bisa untuk ngambil seluruh Cina gitu kan Tapi Shima Yi nolak Akhirnya Shima Zhao juga ngerti gitu loh Akhirnya yaudahlah Akhirnya Shima Zhao udah Cao Huan aja Tunjuk si Cao Huan dari Emperornya Di 10 juta bisa dapet laptop apa ya bang Laptop pemerintah Gak gak Banyak bro 10 juta banyak-banyak Akhirnya ditunjuklah Cao Huan Tapi tetap jadi Wei akhirnya gitu loh Masih Wei loh ini loh Ini belum Jimlin Ini masih Wei Masih kerajaannya Wei Gitu kan Tapi Shima Zhao tuh punya cita-cita bahwa Si Shima Zhao tuh punya cita-cita bahwa Gue akan akhirin nih perang 3 negara Alias 3 kerajaan Pokoknya gue bakal akhirin aja nih semua Itu janji gue sama Cao Mao Setelah gue bunuh dia Gitu Oh di pisah bang Cao sama Shima Family Memang beda Walau pun sama-sama Wei eh Andrian bang Andrian bang Nanti gue ini deh Boleh deh ntar gue cari deh Kalau WWE nanti gue tanya obantara deh ya WWE so far gue belum main lagi soalnya Off the record pun kita juga gak main Udah jarang main WWE Kita lagi seru main game story soalnya Gue aja pengen lagi Pengen lusurin Monster Hunter story gitu kan Kedua Oh ini Chang Du lagi ya Oke Kita ketemu di Chang Du kalau gitu Cepetan lo maju sana katanya Lo kok malah gak maju sih katanya si Jong Hui We need to clear the area first Jong Hui If you would be so kind Loyal 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 Luar biasa ya Sisi majaunya gitu Masa dalam arti kayak oh oke katanya Lo harus ini apa gak kalah gue hancurin semuanya Mesti berarti kayak melomba-lomba untuk ini gitu Melomba-lomba untuk supaya impress si si majao Lomba Aduh kok kesono Nyerangnya goblok Gak jadi Gak jadi keren guys Ini loyalty terhadap si majao Nah tapi Apakah loyalty itu berlangsung Berlangsung lama Kita lihat nanti Oke kan Leave Lord Liushan alone Apa loh Kok ada Shin Chai segala My Lady You mustn't throw away your life I will take care of this You must free Dadah Ada Shin Chai Ada Guan Su Oke Shu at least masih ada inilah Shu masih ada officer yang terkenal lah ya Dadah Dah maju Dibikin tangga gak tuh Bagus Oke Baru satu Ada dua lagi nih Begok Cerrp Gila Ditusuk-tusuk pake tujuh pedang gitu sih Meninggal semua sih Pasti sih Bleh Emang nih si Kampet satu ini Luar biasa emang Lu main Wario Roche juga Kalau main gampang Gak usah ada dia di partying Oh Boneka terbang Walter Gise Liushan aja gimana Bang Liushan masih ada disini Apa nih Oh tenang Gila 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 Bang setan Jui Gila Apakah musuh ini sebenarnya sayang gak sih sama pejuang-pejuangnya Kalo misalnya mereka emang beneran sayang sama mereka Harusnya mereka gak ngelang-ngelang Gila Ngeri banget omongan Ntar lu nih Ngomongin ngeri banget omongan Dari mana ya Balista Oh Dari sini doang Ah Ntar lu Permisi Hancurlah kau Halo banggima Halo Jomu Kling Bapakah kau menawarkan ini? Aku ingin menjauh Yang lain Tenang Bisa kok Say hello to my little friend Blababababababababababab Gila enak banget Kisik gila Janganуйang query Hadis Bugido Ini bukan akhirnya dari kudanya tuh enak gitu loh chaotik-chaotik banget nuset dari kuda itu pedangnya tujuh sih ya betapa banyak orang dojo dari sui nih akhirnya sekarang gue yang nyerang ini tadi kan dari tadi kan si sui nyerang teruskan akhirnya way yang nyerang sekarang sisi Masya Allah lebih tempatnya karena dia udah janji gitu kan pengen pokoknya gimana cara gue akhirin diperang guru capek dari si Masya waduh tapi masih atas nama gue ya makin ini baju biru waktu itu kan si Masya kan bajunya udah-udah biru muda kan kan ini baju masih biru temen-temen masih way karena sisi Masya tuh kayak aduh mama gue nggak ngejelek gitu loh ibaratnya karena ya ya dia sebenarnya ya karena gue dia udah capek sisi Masya tuh kayak aduh bangsat lah apa sih ibaratnya kayak capek menghadapi kata-kata netizen gitu kata-kata rakyat tuh udah capek aduh enggak usah lah biarin aja lah si itu ibaratnya gitu biarinnya keluarga si Chao lah yang yang ini yang 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 ngambil tahtanya lah gua nggak usah lah tetep atas nama Chao lah jadi gue itu tetep atas nama Chao aduh Allah yu ying ada lagi yu ying masih hidup yu ying panjang umur juga ya berarti ya si shu ini berarti ya tinggal guansuo xing chai yu ying siapa lagi yang terakhir ini oh shahobang gila ini katanya bener-bener si 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 jangwei udah sediain rencana api masih hidup itu shahobang to stop you from wiping out way it's a strange world all right wei and shu are both relics of the world gone by they have no value anymore I must retreat this is not the end disini gua bertarung untuk shu untuk ngancurin wei ironis gak sih katanya gua gak peduli kata si jangwei shu wei menurut gua tuh mereka tuh udah mati tau gak lo mereka tuh kayak cuman udah tinggal sejarah abu abu dari sejarah doang gitu loh kayak cuman cuman apa ya relic tuh kayak ibaratnya udah bersejarah gitu loh oh akhirnya mati disini oh mati disitu si shahobang kuno lah ya bang ya lebih tepatnya kayak kuno gitu iya maksudnya udah udah gak jaman ibaratnya gitu loh udah kuno ibaratnya kayak gitu ada disitu ternyata shahobang meninggalnya oke maaf banggem saat ada kelas kuliah mik lupa matiin pas liat streaming banggem terus dosen ku tanya kerjaan apa terus gua jawab apa pemuda nyasar duh kok dia lupa matiin mik kamu sih eh ntar dulu nih lo lagi kuliah kok nonton gue hei gua belajar cepat matikan video saya thank you by the way dia lagi kuliah astaga lagi kuliah online malah nonton gue astaga bye bye bocak matian iya air meninggal air si shahoba jadi si jangwei sudah sampai di jangdu katanya karena si tadi kan menang duluan dia baiklah kalo gitu kita akan membantu mereka cepet cepet buka kita akan kita akan bantu unit utama kita gitu kan oke langsung aja lah ada siapa lagi ini Lord your son has grown so my who dia deng aja punya anak anaknya yang mana ini dengjong oh ini anaknya oke everyone prepare to march we must reach chongdu as quickly as possible belajar sejarah three kingdom jawabnya oh iya oh iya bener jawabnya belajar sejarah cina jawabnya gitu aja hehehehe understood bener 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 redan push through me and you to chongdu oh jadi nih pada otw ke chongdu ya father the northern road is blocked we must proceed via the south hmm ini pada otw ke chongdu si chongdu lewat jalanan tadi ya kan sama si oang UNG nisa nih kebagi jadi dua ini terus si jeng ai dari sini oh iya 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 ini hancur ini shu berarti hancur ini udah diserang dari berapa arah ini diserang dari dua arah hancur ini orang tentara tentara nya way itu lebih banyak memang shu tuh emang udah miskin sebenernya di saat-saat gini tuh shu yang paling miskin sebenernya lumayan kaya tapi saya mimpinnya blow on si sun chong siapa tuh tadi namanya si die saya mimpinnya udah blow on we at the way yang paling gede yang paling kaya tapi yang paling kaya isunya dimana isunya pada saling perang antar saudara alias civil war mereka saling tempur sendiri gitu loh makanya serba salah emang tiga kerajaan ini gak ada yang bener sama aja sebenernya dari eranya Han kan eranya Han kan hancur sama tiga kerajaan gitu kan gara-gara si Cao Pi gitu kan idenya jadi tiga kerajaan Han hancur gitu kan China kebagi menjadi tiga nah habis itu sekarang tiga kerajaan masing-masing punya problema sendiri iya makanya gak ada yang bagus gitu loh oh disini fog lagi buset dah Juge Liang tar dulu nih ha? ha 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 ntar dulu katanya aduh anak-anak buah kita pada ketakutan semua katanya kok ada Juge Liang Juge Liang mati lama itu sesuatu terserah remain calm and get rid of this itu udah mati udah lama ini pasti sulap nih bangsa katanya ada-ada trik gini betul-betul sekali dia ngomong akhirnya sama setannya Juge Liang loh eh Juge Liang denger ya komitmen lu tuh luar biasa ya untuk ngebikin Shu tapi komitmen lu itulah yang menghancurin Shu bener itu land of benevolence tapi akhirnya gak punya visi sendiri lo makan tuh benevolence dia akan menghancurkan Shu di luar biasa pak di luar biasa di luar biasa di luar biasa gila luar biasa luar biasa luar biasa ngomongin trik sulap apa gue yang dibawa aja deh pasti buku nih buku set keluar hujan ternyata ngomong-ngomong di sini ngomong-ngomong masih hujan borpon itu bonfrey fire apa dibawa-bawa ponfrey fire tadi assalamualaikum enggak berhasil Assalamualaikum jepret gila teotik banget jurusnya parah sih jepret is not necessarily to lose I shall slay any who would come between me and my duty matilah kau maju gaan patah udah tinggal kedepannya dibiarkan saja lah saya sih si badut-badut shh main camp kita dibakar oh keren apa nih you have the nerve to come alone you must be very foolhardy you will learn to regret this moment I shall slay any who would come between me and my duty bakar dong main camp gua kurang ajar betul kok lu segerian lu pasti tolol bukan tolol main camp saya terbakar atau tidak anak-anak buah saya pada keselamatan duluan saya ditinggal siapa sih yang ngide-ngide bakar main camp ya ampun loyalti lu aduh iya gua setuju sih sama dengai sih loyalti lu bagus tapi nggak pada tempatnya demi kakekku Zuge Liang dan untuk orang-orang Shu aku akan mengalahkanmu loyalti lu maksudnya orang yang udah meninggal ya gimana ya ya visi dan misi lu salah dong bro ya aduh iya aduh iya Elah pajunya cucunya ternyata yihiiih ya berarti berarti simaknya kalau masih dulu juga kayak kakek ya berarti menurut Bang Yuma yang paling the best DB berapa? gue yang paling the best 578 menurut gue yang paling bener-bener the best of the best ya 578 kalau misalnya yang oke dimainin 4, 5, 6, 7, 8 tapi kalau misalnya yang gak dimainin sama sekali 9 emang ada ya? gitulah pokoknya gila nanti gue kawain satu-satunya dinasti warrior yang gue gak sentuh sama sekali dinasti warrior 1, 2, 3 aja gue sentuh dulu masih pvp yang kayak Tekken kanan kiri apa nih orang? oke ya sebenernya gak ada Bang emang gak harus sih? dengan 8,5 Bang oh iya aku lupa nih Allah Tuhan you have allowed your pride to overcome your senses one person cannot decide a battle ketek oke ya sama sekali gak gue semakin kacau sih disepoint menang saya sekali apa nih orang? eh oke kelaro maju kan you have truly earned your reputation such a display will boost the morale of our troops diosulah no fan mad oh iya fan mad sayang loh padahal desain-desainnya bagus-bagus gila gue semua desain 3G semang semua gue dimasukur gila tapi anyway begitulah apa nih okay angemei arbalist angemei arbalist ditemui okey bantuan ini menolongenq oke belar 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 itu ancur dah hehehe dibor pake ponatal bro mesti retre at ini ternyata ternyata udah gue mau tes aku khidup seseorang yang akan selalu di antara aku dan puni dan aku 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 sudah mencapai area ini di depan oleh penderita kita Bang besok pria Alfa Coral Island gak ada bang di live streaming dong bang Oh boleh gue nunggu baru gue mau nanya tuh kabarnya gimana tuh Kabar itu ini gue udah bagus kan udah termasuk yang salah satu yang bayar kan alias yang PO dari websitenya itu loh Yang ngubang Gue gue nungguin nih gimana nih game belum dulu selesai Setelah besok baru coba ya Coral Island Kau percaya bahwa kemampuanmu adalah percayaan untuk aku? Aku bawa kemampuan mereka Untuk kemampuan itu gak perlu kemampuan Aku akan menyelamatkan semua yang akan datang di antara aku dan kemampuan Ya Allah Jujugeshan Oh Jujugeshan Jujugeshan anaknya Jujugeliang nih Betul sekali Yang namanya legasi itu sesuatu yang berbeda dibanding sama loyalty ke orang yang udah mati Betul legasi dan loyalty itu adalah 2 hal yang berbeda Beda Beda cuy beda Bego Bego We have received word from our messengers Dung Ai is closing in on Chengdu We mustn't fall behind Very well But be careful out there We cannot afford to underestimate Choway's crazy persistence Gitu loh kayak dikontrol sama legacy Akhirnya lu bego Akhirnya ngacau sendiri Ngapain lu ini orang mati Respek orang mati tuh boleh Legasi boleh Inspire sama orang yang sudah meninggal tuh boleh Tapi bukan berarti lu malah dikuasai sama mereka Apa nih? Bang Extreme Mode nanti dimainin gak bang Mau lihat story mengkuo naik gajah Extreme Mode ada ya? Oh goh Ntar lihat deh ya Ntar lihat deh boleh boleh Hmm Persistence indeed Hmm Trap in the past Gitu loh I believe you are right Shu is a dead country We are merely putting them out of their misery Kasian bener We cannot allow Dung Ai to get there first Shouldn't we be picking up the pace ourselves? Oke kita gak boleh Dung Ai duluan Kayak balapan Balapannya gitu banget ya Oke Let's go lah Mana nih? Bini Everybody here believes in you my lord They are all working together towards the upcoming battle And I have faith that you will have no problem justifying their trust in you I am pleased to hear so Thank you UNG Gak pernah sentuh tapi Dewi 9 review pernah kan? Gak pernah main Tapi Maksudnya gak pernah tamat lah Main sampai lumayan jauh Review pernah dong Cieee Mokanya merah gitu It is time to bring an end to the delusions of Jiang Wei And eliminate Shu for good It will be impossible to just break through center It would be wise to break them down from the fringes Hmm Gimana nih Hmm The time has come Hmm Selamat tinggal orang-orang Shu Sepertinya nih pertandingan terakhir Apa lo? Waduh Katanya saatnya kita mengalahkan Jiang Wei untuk selamanya Katanya Tidak Ini orang-orang yang terjebak di masa lalu Lihat tuh si Begu-begu itu Kata ya Lucunya kata ya, si Deng Aya kemana nih? Jangan-jangan dia masih kucibak macet kata ya, kucibak macet. Ya, habis dibakar juga sih, sama. Si Ahoba udah mati, ya kan? Dah. Apa lu? Jangan lupa, ya kan? Apakah mungkin kau sudah mengembangkan keadaan-keadaanmu, Milone? Bahkan kalau hanya untuk semenitian, aku sangat berat. Aku harus ke utara, menolongin si, kumpet. Ya, balik deh. Settt. Dia utara ini, butuh pertolongan. Wuh, wuh. Hedah. Untuk Cosmo Dhani Ketempat macet Tepa orang bakit Yono, gila ya Ya kan, Reni Allah Situasi ini agak sedikit Gila, ini agak sedikit memanas nih Agak sedikit memanas nih, lu pikir Ryan, berhenti aku Itu terlihat, Sherlot Dada Kita bisa mengubah batu ini dari sini Allah 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 Berr Jeber Gila, lumayan lu Kau bukan taktisannya Persembahanmu di luar sana Maksudnya untuk membuatku terbang di luar sana, bukan? Ya, mungkin Tidak! 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 Ayo,rus Tidak! Bapak-bapak Tukang-bapak Jangan seperti ini Tidak! Tidak ada, terjebak Tidak ada, tak ada Sekarang-kodanya Tidak ada yang diambil Tidak ada Lalu, Tidak ada Janji, janji, janj, 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 janj. Gimana cara baca? Janj, janj? Oh, wow. Wasi ya, ini. Aku membawa impian seluruh orang yang sudah tidak ada. Maksudnya, yang sudah meninggal duluan. Ya, do you even listen to yourself? I mean, honestly. Semua orang. Saya sangat minta maaf. Sudah terlalu banyak untuk saya menakutkan. Kamu sangat selesai. Tidak apa yang saya inginkan dari pemerintah seorang pemerintah. Tidak apa yang saya inginkan dari pemerintah ke keinginan dia. Liushan memang ngomongannya tidak terlalu culun. Omongannya Liushan itu tidak bego-bego amat kayak di nasi urur 8 gitu. Loh katanya. Ini toh. Rajanya yang ini toh. Pemimpin dari kerajaan yang miskin. Kata si Simazhao. Terus kata Liushan. Oh ini toh. Pemimpin di mana yang berontak. Apa pengkhianat dari kerajaannya sendiri. Cie. Ya ampun. Tapi kata si Liushan itu bukti bahwa Loh adalah pemimpin yang hebat. Karena lu sebagai pengkhianatannya masih banyak mengikutnya. Gitu. Boleh lah. Liushannya tidak bego-bego amat lah. Tapi lu sebagai pemimpin yang hebat. Lu pengkhianat kerajaan lu sendiri banyak mengikutnya loh. Terus kata si Simazhao. Aduh. Coba kita ketemu dari dulu ya. Agak sedikit si Simazhao tuh tau. Nih orangnya beda nih emang lain nih. Si Liushan nih. Orangnya sedikit beda nih. Tapi Liushan D8 kayak orang idiot gitu. Iya Allah. Terus ngapain lu? Gak tau Simazhao. Ngapain keluar lu dari istana lu? Gua adalah orang yang harus melihat situasi. Gua bisa ngejudge orang berdasarkan situasi yang gua lihat dari mata gua sendiri. Masih ada Mardai tuh. Astaga. Aduh. 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 Gimana cara naik ke atas ya? Gitu. Emang asli Liushan tuh gitu bang? Iya. Makanya. Keren lah. Gimana sih Simazhao. Ini Allah rame belakang gua. Nampak kaget gua. Aduh. Ini naik ke atas. Jadi si Liushan tuh udah tau juga gitu. Si Mazhao nih juga beda. Si Simazhao juga tau. Liushan nih orangnya kayak beda sedikit. Entah random apa gimana nih. Ini anak ilu beda tapi ini terkenal dengan inkompeten dan buruk gitu ya bang? Iya. Memang iya. Ini si Liushan. Gitu kan. Allah. 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 Madai juga masih hidup ternyata ya. Allah. Dada Madai. Madai disitu. Meninggalnya akhirnya. Oke oke. Madai meninggalnya disitu. such a display will boost the morale of our troops. Oke next. Gimana nih? A catapult? We'll need to destroy that. Yep. We need to destroy that. Exactly. Hmm. Nih kata putin terus. Wovko. Oke. Eh Yuyingnya masih ada Harus ditembakin Harus dihancurin Hancur Ini kata aku Seru hancurin-hancurinnya Masalahnya juggermouth males banget Kalau udah dibakar Hancurin-hancurin semua Setiap batu harus diambil serius Karena mereka akan menjadikan Kontrolan landa Hancurin lu Yuying Mainan-mainan kamu ini berbahaya Satu lagi Satu lagi Aku harus menjadikan Hancurin-hancurin Akhirnya dinyusul Akhirnya dinyusul Tentu lagi Lord Dong Hai akhirnya Tidak ada Ayo kita paham Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini dia Tidak ada Tidak ada Aku akan menjadikan Lord Liu Shan Jika hidupku Aku akan menjadikan Kau benar-benar mendapatkan reputasimu. Displai seperti ini akan meninggalkan moral trupu kita. Kau benar-benar mencoba? Oh ya! Kau benar-benar melawanmu! Eh! Eh! Oke, maju Garn. Sedang A mana? Sedang A cepetan sini dong. Gua bantil deh. Mau bazir juga saldo officer. Baru datang gue. Aduh! I must retreat. This is not the end. That was almost too easy. Aduh! Aku serius kali ini. Ayah, ayah, maafkan saya. Itu hampir terlalu mudah. Lord Hubei berpikir tentang landa kebaikan. Pemerintah Pemerintah memberi semua yang dia punya untuk membuatnya kebenaran. Dan sekarang mereka berpikir di tangan saya. Saya adalah yang terakhir saya. Tuhan Hubei itu punya impian untuk membangun pulau yang kebajikan. Dan semuanya tidak sekarang ada di tanganku. Ibaratnya dia yang tanggung jawab gitu. Gue yang terakhir nih yang bisa ngabun permintaan tersebut. Dan si majawe, eh goblok. Impian lu tuh udah outdated bang. Udah ketinggalan. Let it go. Gue tuh pengen bangun era baru. Katanya si majawe. Gimana kayaknya lu gak mungkin bisa di dalam sini, di dalam era itu. Gitu loh maksudnya. Kami sudah dikatakan. Dia akan dikenal bego, kan? 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 Kan si Majau bilang, pinter nih si Liu Shan, dia bukan orang bego, kata si Majau lho. Tapi, syu itu mereka masih ada resurs, maksudnya kayak masih ada makanan, apapun lah, resurs untuk ikut berperang. Kok dia udah mudah nyerah? Maksudnya si Majau itu, enggak dia bego, ibaratnya gitu, gitu lho. Kok dia mudah menyerah? Kata si Majau lho, bukan masalah itu. Justru menurut gue dia pinter disitu, karena dia tahu dari, dia melihat aja, dia tahu dia enggak bakal menang. Makanya dia surrender, pinter. Lu lihat dong, kita enggak bertarung kayak Liu Bei, Ju Ge Liang gitu lho. Sekarang lu lihat tuh pemimpin Neshu, masih hidup kan? Pinter dia. Dia udah tahu enggak bisa menang. Habis itu di-relocate. Dikenal sebagai yang malu-maluin bapaknya. Dikata-katain lah, selama bertahun-tahun. Udah coba Ratchet Reef Apart bang, udah rasa segera buat PS5, game simple. Oh, Ratchet. Belum, belum coba bro. Wah, nanti Anil lihat deh. Thank you, thank you, by the way. It sure feels good to know that Shu won't be giving us any more trouble. Hey, they'll hear you. Here, drink up. Oh, a song of Shu. Does it make you sad to think of your country? Not at all. In fact, I'm enjoying myself. There's no one around to tell me what to do anymore. No need to follow the dreams of the dead. Too true. Too true. Those who built the three kingdoms were too idealistic. We have been trapped by their dreams. And that has kept the war going. But, enough is enough. We must open our eyes. We are the new generation! Jadi, intinya adalah, ya si Liu Shan tuh bilang, gitu. Jadi kan tadi disindir gitu kan, dimakan. Eh, lihat tuh, katanya. Lihat tuh. Orang-orang Shu. Haha, kita sekarang nggak akan terganggu lagi sama orang-orang Shu. Hahaha. Eh, bego nanti kedengeran. Ibaratnya orang-orang Shu dikatain lah gitu. Padahal orang Shu di depan dia gitu kan. Dikatain sama Wei. Akhirnya si Shima Zhao tuh gregetan gitu. Lu ngapain? Masih berantem-berantem. Lu ngapain? Gitu loh. Akhirnya si Shima Zhao tapi nanya dulu ke si Liu Shan. Gimana? Lu sedih apa? Gimana lu? Kehilangan negara lu gini-gini. Kerajaan lu maksudnya. Ya kagak, kata Liu Shan. Toh orang kita intinya damai kok. Kata si Liu Shan. Ngapain? Maksudnya nggak ada orang yang nyuruh-nyuruh gue lagi. Nggak usah ikutin impian orang mati. Maksudnya dalam arti loh. Ya gue mah seneng-seneng aja orang yang penting kita nggak saling bunuh. Gitu loh. Si Shima Zhao sama Liu Shan ini satu pemikiran. Yang mungkin bisa dibilang males kali ya. Karena mereka sama-sama orang males dua-duanya. Maksudnya pemikiran simple itu sometimes emang yang kita butuhkan gitu loh. Kadang pemikiran rumit, sosok rumit memang ya. Kadang-kadang menghancurkan segalanya memang. Kayak Zhang Wei contohnya gitu kan. Tapi disitu gue ada setujunya gitu loh. Iya juga si Shima Zhao juga sadar gitu loh. Iya ya goblok ya. Ayo kita bikin yang lebih bagus gitu loh. Kita bikin yang era yang lebih bagus gitu loh. Nah tapi nanti belum berakhir teman-teman. Tadi ingat. Si Shima Zhao masih bertarung atas nama Wei. Sekali lagi atas nama Wei. Nalu kita lihat nih. Summa Zhao took the title King of Jin. And began his preparations for a new age. However, destiny had a different idea. He died a year later. His son, Summa Yan, forced the emperor of Wei to abdicate. Thereby destroy the kingdom of Wei. Later, he himself became emperor. Over time, Wu underwent political upheavals. And began to lose power. Fifteen years after the establishment of the kingdom of Jin, Wu surrendered to Jin. No one's been surpassing me. But now, I can have a day until this chaos comes to an end. I'm here to win, win and win some more. I live for the day this chaos comes to an end. It cannot be defeated. For I fight to protect and freedom calls. Back to this world, no matter what the cause. All of my strength and wisdom, I devote to those I live and care about. My efforts will restore peace to my life. I live for the fight. My motivation lies in my pursuit for protecting my life. I only hope that I'm the only one. My battle has never missed anything. Nothing's like the way it was before today. We live in a war. I won't stop until I fulfill my duty. Thus, the three kingdoms of Tsao Tsao, Tsun Chuan, and Yubei were all eventually conquered under the rule of the Tsun clan. Ending-nya tuh selalu gak pernah gagal untuk ngebuat gue menghala nafas. Ending-nya dinasti Warrior VII ini selalu... Gitu loh. Ending-nya tuh bener-bener dapet banget gitu. Gak pernah gagal mau ngebuat gue menghala nafas. Jago sutradaranya emang. Jadi masih ditunjukin tadi nih. Dari era Lu Bu, dari eranya Lu Bu, Zhang Fei gitu kan. Sampai... Sampai semua-semua tuh. Lu Bu, Zhang Fei, Sun Tse, Xiaodun lah. Sampai ke Sun Tuan lah. Semuanya jatuh ke tangannya Shimai. Semuanya jatuh ke tangannya Shimai ke keturunan Shimai. Jadi tadi bagian gak ngerti. Intinya adalah... Shimazho kan ini gitu ya. Si Shimazho tuh kayak... Apa namanya? Eh, ntar dulu. Si Shimazho tuh kayak... Apa namanya? Si Shimazho tuh dia tetep atas nama Wei gitu loh. Tapi... Eh, ntar dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, tapi... Ternyata setelah dia damaikan suasana... Setelah dia damaikan suasana ternyata gitu kan. Setahun kemudian meninggal. Baru dia ngomong sama Liu Shan gitu kan. Baru dia ngomong sama Liu Shan bahwa... Iya, kita bangun negara yang lebih hebat lagi gitu loh. Kita satukan Cina gitu kan. Tapi masih di Si Sao Wu tuh. Wu belum. Belum dikuasain. Jadi tuh so far yang hilang tuh baru Shu. Shu tuh hilang duluan. Abis itu Wei gitu kan. Wei tuh masih ada gitu. Setahun kemudian si Shimazho meninggal. Shimazho meninggal. Nah, abis itu... Anak ke si Simayan punya yang... Ibaratnya punya idealisme yang lebih gila lagi dari bapaknya. Padahal Shimazho tuh kan rencana sebenernya pengen... Udahlah kita damai aja lah bangsat gitu loh. Shimazho tuh pokoknya pengennya damai, damai, damai. Ternyata tapi Shimayan punya rencana yang lebih gila lagi. Eh, semaka aja damai. Kita kuasai satu Cina atas nama keluarga Sima. Jadi akhirnya dia berontak lagi. Si Simayan berontak. Ngancurin si Cao siapa tuh? Terakhir yang Cao Hong ya. Terakhir yang ditunjuk sama si Ma... Si Ma Zhao kan. Si Cao Hong dibunuh sama si Mayan. Akhirnya disitulah ancur negara Wei gitu kan. Kerajaan Wei ancur. Jadilah kerajaan Jin. Nah, setelah Jin hampir nguasain seluruh Cina kan tinggal dikit lagi tuh. Tinggal Wu kan. Wu akhirnya setelah banyakkan politikal dan dipimpin oleh orang Bego. Gitu kan. Setelah di... Cao Hui bang. We Cao Hui namanya ya. Cao Hui ya. Setelah dipimpin oleh orang Bego gitu kan. Wu tuh akhirnya lama-lama runtuh, 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 runtuh sendiri. Akhirnya dikuasain lah sama keluarganya Sima. Akhirnya satu Cina akhirnya dikuasain sama Jin. Bayangin. Dari awal dari kerajaan Han ya kan. Satu-satu kerajaan tuh. Han Empire. Karena rajanya Tolol dipisah menjadi tiga negara. Tiga negara masing-masing punya masalah. Yang Wu pemimpinnya kagak becus. Yang Shu miskin. Yang Wei saling perang antar sodara. Semua dikuasain sama keluarga Sima Yi. Nah akhirnya berubahlah era dari dinasti. Era dinasti Han menjadi dinasti Jin gitu. Gitu. Nah tapi. Apakah dinasti Jin tuh bahagia? Wah jelas tidak. Anda kalau baca sejarahnya dinasti Jin. Lebih parah lagi. Lebih parah dari dinasti Han. Ibaratnya nih satu Cina nih ya. Satu Cina yang punya satu keluarga. Yaitu namanya Sima gitu kan. Atas nama keluarga Sima. Nah keluarga Sima lu bayangin. Ini udah satu darah bangsat gitu kan. Ibaratnya udah satu keluarga nih. Berantem antar sepupu. Era hancur. Hancur lagi. Dinasti Jin tuh paling parah. Gitu. Jadi jangan dikira kayak. Wah jadi. Apakah keluarga Sima tuh jenius? Wah tidak. Jelas tidak. Sima Yi mungkin ngelacu-cucunya. Bangsat nih orang-orang goblok. Gitu kan. Gitu. Gitu loh. Saling bunuh. Dan makin lebih tolol lagi. Gitu. Keluarga Jap. Dinasti Jin itu adalah katanya. Dengar-dengar kalau dari temen gue yang Cina ya. Temen gue adalah orang Cina yang tahu sejarahnya gitu kan. Dengar-dengar dinasti Jin itu adalah disebut Dark Age. Karena dia salah satu. Salah satu. Salah satu. Apa ya. Salah satu kerajaan atau era. Yang. Salah satu ya. Bukan satu-satu ya. Tapi salah satu kerajaan atau era yang buruk pada Cina. Yaitu dinasti Jin itu. Cucunya serakah semua. Iya. Aduh. Itulah katanya. Katanya si. Katanya si. Katanya si Mayi. Itulah si Mayi gitu loh. Maksudnya. Kata-kata itu bener. Jangan biarin orang tolol. Yang seolah-olah dia pengen. Uh gue bisa jadi pemimpin. Jangan biarin dia mimpin orang tolol itu. Kata si Mayi. Jangan biarin orang tolol tuh mimpin tuh satu kedua. Orang yang goblok dan bebel. Diemin. Suatu saat dia akan kena kecelek sendiri. Gitu. Suatu saat dia akan kena sendiri. Gitu. Aduh. Dan ditutup Mr. X. Gila. Mr. X sejuta. Buset. Tapi seinget gue bang dinasti Jin itu umurnya gak lama bang. Nanti ada yang rebel lagi. Gila. Mr. X. Diawali dengan sejuta. Ditutup dengan sejuta. Gila. Mr. X sehat. Mr. X terima kasih loh. Aduh gila. Aduh. Mau push up abis makan. Takut muntah. Thank you Mr. X. Appreciate it. Thank you. Aduh. Aduh. Thank you. Thank you. Oke. Tapi anyway. Thank you. Iya bener Mr. X itu hanya cuma sebentar. Bener kata si Mr. X. Karena itu tadi. Karena sepupu saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan. Akhirnya dari keluarga lain. Bikin lagi dinasti baru lagi. Gitu. Aduh. Thank you Mr. X. Thank you. Aduh. Show the footing. Nih. Hahaha. Gak bagus ya. Seandainya kalau Wang YWNG yang begitu mungkin channel gue langsung 1 juta subscriber. Tapi karena gue jadi gimana gitu ya. Oke anyway. Gitu. Dari akhirnya bubar dinasti Jin gitu kan. Tapi akhirnya bubar. Akhirnya ya udah. Kelar. Semua. Jadi dinasti Jin itu adalah dinasti yang buruk juga. Sebenernya dimulai dari dinasti Han. Gitu loh. Aduh. Tidak. My eyes. Astaghfirullah. Aduh. Bapaknya kok ya Bang mau tanya. Dibu dinasti warrior yang bisa dipakai dual bahasa Jepang dan Cina itu di seri keberapa ya. Maksudnya yang voice actornya ya. Voice actornya itu kalau gak salah cuma di dinasti warrior 9. Yang lu bisa bahasa Cina Jepang. Sebenernya semua versi ada. Tapi ya lu kalau misalnya bahasa Cina ya. Tekstnya atau subtitlenya bahasa Cina juga. Kalau lu bahasa Jepang. Tekstnya bahasa Jepang juga. Gitu. Dan di 008. Bang kapan aja tes V5. Saya mau beli nunggu review dari Bang Gema dulu nih. Udah tuh. Aneh udah baru upload first gameplay. Tapi nanti kita lanjut wall tournya di malam hari mungkin ya. Gitu. Tapi kalau gak salah. Kalau gak salah seinget gue dinasti warrior 4 juga bisa. Tapi gue coba temen-temen yang main dinasti warrior 4 ada gak? Coba komen di bawah bisa apa gak. Gue lada lupa soal dinasti warrior 4 tuh lumayan lama itu. 4 tuh bisa gak ya? 4 lupa eh. 9 yang jelas bisa. Gitu. Oke. Dewa 8,5 Bang. Oh iya Dewa 8,5 ya. Lupa nih. Gitu. Oke. Anyway. Wow. Ada conquest mode ini apa ini? Conquest mode ini apa? Oh conquest mode gue tau ini. Conquest mode itu lu jadi penguasa sendiri. No 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 wait 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 wait. Bukan bukan. Gitu lah. Airin dia tapi tapi maksudnya ironis ya. Dinasti-dinasti warrior yang selama ini kita tahu gitu kan. Yang selama ini kita tahu kayak wuh ini itu terakhir ternyata di tangannya si Mai. Terakhirnya gitu kan. Terakhir di tangannya si Mai. Di tangan keluarganya si Mai coba. A new world. My design. Shall emerge from the chaos. Ini cewe dong. Wang Yuanji. I must. Terakhir di tangannya dia gitu. You must be the new prefect. My name is Wang Yuanji. I am here to advise you on various matters. Are you aware of this castle's condition? The people have abandoned it and let it fall into ruins. Legend mode-nya apa ini? Your mission is to rebuild this castle by winning battles in order to convince the people to return. Legend mode-nya yang di Extreme Legend ini ya. I see. I see. I see. I see. Gila. Oke. Gua baru tahu nih. Gua baru tahu apa ini? Wang Yuanji lah ya. Yuanji sama Cao Cao ya. Kan Cao Cao. Cao Cao sandi dulu hidup di jaman Jin ngeliat ini pengen dikawinin dia. Dia aja ngeliat Xiao Kiao sama dia. Dia aja pengen dinikahin sama Cao Cao. Uh cantik banget. Nikahin dong. Dua-duanya. Dua-duanya loh. Tapi si Da itunya gak adik. Si Kiao nya gak mau. Si itu ini. Gitu. Buat RPG lah ya itu. Jong Wee Rebellion gak diceritain bang? Nah gua bingung sih itu. Jong Wee Rebellion diceritainnya gimana itu ya? Gua bingung sih. Kok gak ada ya di dinasti warrior ini ya? Di dinasti warrior yang ke-7 gak ada ya? Harusnya ada deh seinget gua deh. Dia si Jong Wee itu kalo gak salah lo ke-7 kan? Harusnya ada deh. Tapi gua gak ada ya di sini ya? Apa karena ada satu hal yang bikin gua sukses kali ya? Apa gimana? Coba gua mainin lagi. Kok gua jadi penasaran sih? Gitu. Ada. Apa nih? Mik D bang menunggu live streaming fire emblem 3 houses bang? Ayo bang. 3 houses gua belum ini ya. Belum lanjut lagi ya. Emperor asli. Hikmah dinasti warrior power of. Eh hikmah dari dinasti warrior power intents to corrupt. Exactly. Itu adalah kan makanya kan dulu kalo di agama islam itu ada agama dunia. Nah gimana teman-teman muslimnya gak ada yang pasti tau ya. Jadi di agama islam itu udah. Nabi Muhammad dulu pernah bersabda begini. Kalo kamu pengen ngetes keimanan seseorang, Atau kamu pengen tau sifat seseorang yang aslinya itu seperti apa. Beri dia kekuasaan. Gitu dulu Nabi Muhammad sabdanya. Beri dia kekuasaan. Nanti lu bakal tau dia orangnya kayak apa ya. Gitu. Ya emang itu. Kalo pengen ngetes iman seseorang. Lu pengen tau sikap seseorang. Itu. Lu. Itu. Apa. Kasih dia kekuasaan. Nah itu hasilnya makanya jadi orang bego. Yang kayak si Cao Mao gitu-gitu. Orang bego keliatan makanya. Ngomongin orang bego keliatan. Ntar dulu nih. Nih si. Si Zhonghui. Harusnya bukannya ini ya. Si Zhonghui ini. Zhonghui. Dia. Hue itu H ya. Hue. Eh. Oh dia dari. Oh dia nama awal tetep ya. Zhonghui ya. Ya udah. Gue kira Hue H nya yang di. Itu. Gue lupa nih. Ini ya. Oh dia nama awal tetep ya. Zhonghui ya. Tuh kan. Jadi di. Dia nih si. Bini si Ma Zhao. Dan dia paling pinter ya barat. Dan. Dan dia. Dia sampe predikti. Zhonghui itu revolve. Oh si Zhonghui nya kok gak ada ya. Eh. Kan. Deng Ai. Was. Killed by a supertonate. Makanya. Dia. Asli. Mati dia. Asli. Jadi di pertarungan terakhir itu. Asli. Nggak ada si Zhonghui nya. Si Zhonghui nya tuh. Harusnya di pertarungan terakhir itu. Harusnya sama Deng Ai. Tapi kok. Gue seinget. Gue ada deh. Gue gak ada ya. Gue gak ada ya. Di legend mode dia adanya bang. Iya makanya. Harusnya dulu. Perasa gak harus ke legend mode deh. Jadi dia tuh. Itu. Ah udah lupa sih. Zhonghui rebel ada di legend mode. Legend mode ya. Lupa. Lupa inget gue. Dia sama. Zhonghui rebel di chapter terakhir. Oh. Gitu ya. Gue baru berhenti main ROX bang. Karena ngeliat. Sistemnya full gacha dan grinding nya. Kudu 7 jam per hari. Kata Richie. Ya memang gitu. Ada. Mikdi menunggu. Oh ini udah. Ada. Di legend mode ya. Oke oke oke. Ada. Di legend mode ternyata. Oke lah. Kalau begitu teman-teman. Sepertinya. Mungkin nanti kalau legend mode. Gue gak tau ya. Kita mainin apa enggak. Tapi yang jelas. Intinya itulah. Sepertinya akhir dari walkthrough ya. Walkthrough. 3 kerajaan. 4 kerajaan tepat ya. 4 kerajaan. Pada dinasti warrior 7. Nah baru nanti kedepannya gue bisa lanjut. Warrior Orochi 3. Karena warrior Orochi 3 tuh bener-bener beda ya. Gameplaynya bener-bener dari dinasti warrior 7. Dan sama warrior 3. Gitu. Tapi ceritanya gak kalah. Gak kalah menarik sama warrior Orochi 1 dan 2. Menurut gue warrior Orochi 3 tuh berhasil banget. Ceritanya oke banget. Menurut gue malah. Gitu oke. Tapi anyway. Teman-teman. Jam berapa nih sekarang? Kok udah mau asar ya? Oke. Untuk kali ini. Livestreamnya terima kasih ya. Yang sudah ngikutin gue. Gila 4 video aja ya. Tamat ya dinasti warrior ya. Ya 4 video. Tapi satu videonya 6 jam gitu kan. Kecuali untuk yang jin. Yang jin kebagi menjadi dua. Gara-gara internet melucu. Gitu oke. Teman-teman. Saya mau istirahat dulu. Salat asar. Mungkin nanti kita lanjut. Abis maghrib. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah. Nanti malam dong bang. Boleh boleh. Nanti malam ntar kita lihat ya. Kalau misalnya Bang Tara ngajak live ya. Gue live di channelnya dia. Kalau enggak nanti. Gue main apa ya. Ya well. Nah kita lihat deh. Oh iya tapi tadi ada pertanyaan soal laptop ya. Laptop yang 10 juta pemerintah. Pendapat gue gimana tadi di Sawiria ya. Oh iya pernah ada yang nanya laptop dulu ya. Kalau ada yang nanya laptop sesuai budget aja dulu. Sesuai budget. Kalau misalnya budget lu 10 juta sampai 20 juta. Menurut gue banyak pilihannya ya. Pilih aja sesuai dengan budget. Tapi lu speknya paling tinggi. Penting di VGA. Lihat dulu VGA nya gitu. Nah kalau soal untuk budget pemerintah laptop 10 juta. Itu sebenernya gue udah bahas di TechBless sih. Mungkin nanti malam di upload sama Bang Tara. Nggak bahas detail sih. Lebih bahas detailnya gue di Fantastic Time sebenernya. Mungkin bisa jadi besok atau lusa di upload. Taris Nento Selasa mungkin. Tapi yang jelas intinya adalah. Itu 10 juta itu kan dia bukan cuma laptopnya kan. Itu 10 juta itu kalau nggak salah. Seinget gue itu dia paket kan. Ada laptop. Ada printernya juga. Ada speaker. Ada proyektor. Sama ada router katanya. Cuman harga laptop itu sendiri adalah 4 juta katanya. 4 juta tapi speknya dual core gitu kan. Kan banyak yang protes. Bang ini speknya dual core. Gue juga protes sih sebenernya. Gue bilang gila lu 4 juta untuk laptop dual core itu nggak ada. Just no way man. Dual core itu harga 4 juta itu wajar di tahun 2009, 2010 wajar. 2007 wajar. Ini 2021 coy gitu kan. Ini kenapa nih laptop speknya segini kok harganya 4 juta gitu kan. Nah tapi ternyata pas kita ulik-ulik. Pas gue baca-baca juga. Jadi itu katanya mahal di OS. Jadi OS-nya itu adalah OS bukan Windows temen-temen. Nah ini sebelum lu protes kita harus tau dulu kenyataannya ya. Itu tuh mahalnya tuh di OS. OS-nya itu katanya dia bukan pake Windows. Melainkan pake Chrome. Chrome itu adalah yang by Google operating systemnya. Ya which is katanya mahal di OS-nya. Pertanyaan gue cuma satu justru. Kalau lu pada kan permasalahan iya bang ini tuh mahalnya di OS. Iya bener. Mahalnya di OS apa dan sebagainya. Iya mahal di OS. Pertanyaan gue cuma satu. Kenapa lu pilih OS Chrome? Lu kalau misalnya dengan harga 4 juta. Udah dapet Windows. Dan udah dapet Microsoft 365. Microsoft 365 yang which is Office. Word, PowerPoint dan sebagainya kebutuhan para pelajar lah. Gitu kan. Ini kan untuk siswa-siswi. Kenapa lu mesti pake Chrome OS? Sementara sistem pendidikan kita dari dulu kan kita udah pakenya Windows gitu. Itu satu. Kedua, Windows itu lebih mempermudah hidup. Aksesnya tuh kemana-mana gitu loh. Windows dibanding sama Chrome OS ya. Chrome OS juga sebenernya oke juga. Pertanyaan gue satu sih. Ini literally genuine pertanyaan gue. Kenapa mesti maksa pake Chrome OS? Apakah Chrome OS maksudnya lu mempermudah hidup siswa-siswi? Untuk pelajaran dia? Atau nggak? Atau gimana gitu loh. Karena menurut gue dengan 4 juta dengan dapet Windows itu tuh udah dapet spek yang lebih tinggi dari itu. Gitu loh. Itu menurut gue. Gitu. Ya itu aja sih. Kalau lu pada yang masih stuck mungkin karena lu pada pasti nonton Gadgetin. Kalau gue juga nonton Gadgetin soalnya. Oh iya. Om Gadgetin walaupun kalau lu pada nyadar sebenernya itu Om Gadgetin tuh nyindir. Iya teman-teman. Saya kan nggak boleh ngomong asal kata Om Gadgetin kan. Gue ngerti banget. Di posisi dia sih gue ngerti banget. Om Gadgetin tuh nggak boleh ngomong asal. Karena secara reviewer di Indonesia tuh nama dia besar banget gitu kan. Gue ngerti banget Om Gadgetin dia nggak boleh ngomong asal. Gue kalau jadi Om Gadgetin gue juga akan ngomong hal yang sama. Tapi karena berhubung saya bukan Om Gadgetin ya. Jadi saya ngomong gitu loh. Kenapa gitu. Kenapa gitu. Kenapa. Gue literally nanya gitu loh. Apakah. Apakah. Apakah maksud gue. Kenapa gitu loh. Kenapa. Kenapa kayak begitu. Gitu loh. Kenapa mesti maksa nggak Windows gitu. Apa kenapa mesti maksa Chrome gitu loh. Padahal lu bayangin laptop 4 juta itu teman-teman. Lu udah dapet Windows 365. Itu speknya diatas dual core itu udah pasti. Untuk zoom jelas pasti oke lah. Untuk pasti lancar lah. Dengan laptop 4 juta gitu kan. Lu laptop 4 juta itu udah nggak mungkin dual core i3. Dapet lah. Itu i3 dapet banget. Plus Windows nya gitu kan. Gitu. Ya anyway. Itu aja pendapat gue. Bang baso bang baso. Ya pokoknya gitu lah. Gitu lah. Biar nggak dipakai game bang. Laptop 4 juta itu nggak mungkin dipakai game. Nggak mungkin cuy. Karena kata-kata speknya core i3 nggak mungkin dipakai game. Gitu. Dan Chrome OS itu tidak dapat menggunakan versi lengkap aplikasi desktop seperti Photoshop, Microsoft Office dan lainnya. Bahkan bahkan nggak bisa lagi malah. Aduh. Kijang satu ganti kata Will. Nah jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah kooperasi. Kooperasi. Oke. Anyway teman-teman. Ih kok ada tukang baso bangsa. Oke. Anyway. Terima kasih teman-teman. Itu aja dari saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kijang Innova ganti. Oke. Teman-teman itu aja. Nama gue gemar dari. Nama gue Alip dari Alip Manise. Sampai ketemu guys. Sampai ketemu guys di video-video berikutnya. Oke. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh satu lagi kasus Blizzard. Oke oke lupa. Langsung ganti nama kan dia. Nama saya Alip dari Alip Manise. Oke. Satu lagi lupa. Kasus Blizzard. Kasus Blizzard ada apa sih? Tadi kasus-kasus Blizzard ada. Kasus Blizzard itu ada. Kasus Blizzard itu ada tentang korupsi. Eh tapi sebelum ngomongin kasus Blizzard ya. Balik lagi ke laptop tadi. Gue ada satu hal lagi yang harus gue bahas juga. Ini kan banyak yang protes nih. Jujur ya. Anak-anak muda di sosial media banyak protes. Menurut gue itu oke banget sih. Karena ya lu sesuatu ada yang salah. Ya lu diprotes lah gitu kan. Kan. Langsung ada yang ngebel kan. Rumah gue kan. Siapa yang ngebel nih? Duh. Ntar dulu nih. Kok tiba-tiba ada yang ngebel. Rumah gue apa nih? Gitu kan. Tapi yang jelas. Begitulah. Tiba-tiba ada yang ngebel beneran anjing. Kaget gue. Gitu oke. Anyway tapi. Intinya. Adalah ya lu anak-anak muda banyak protes. Karena ini udah terang-terangan banget sesuatu yang salah sih. Sesuatu yang. Bukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang lucu lah. Gitu lah. Kan. Aduh. Kan. Bakso kan. Tersiung. Tiba-tiba gak. Tapi anyway balik lagi ke masalah Blizzard. Masalah Blizzard itu menurut gue gak harus dibahas sih ya. Maksudnya dibahas. Kita oke banget gitu kan. Karena itu tentang karyawan yang melakukan pelecehan pada karyawati gitu kan. Jadi intinya karyawan melakukan pelecehan seksual sama karyawatinya. 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 Apa namanya. Karyawatinya terus kayak nuntut apa dan sebagainya. Terus CEO-nya si Blizzard. Presidennya si Blizzard tuh bilang gini. Ya maaf ya untuk para pekerja-pekerja wanita kami. Kita telah gagal. Maafkan kami. Eh abis itu karyawannya protes lagi. Eh CEO kok lu main minta maaf aja lu. Gak bisa dong. Emang lu tau kenyataannya seperti apa. Banyak yang ngeklaim bahwa ternyata karyawatinya memang yang bandel. Apa bagaimana lah. Terus ada beberapa berita dari beberapa wartawan yang gue liat gitu ya. Ada yang ngumumin beritanya bahwa memang kantor di Blizzard manajemennya hancur. Bahwa mereka setiap hari pesta mabok-mabokan. Jadi makanya kenapa terjadi ada kekerasan seksual gitu kan. Ya dan al-hasil. Ya mohon maaf ya. Akhirnya ya ngaco kita gak tau mana yang bener mana yang salah. Tapi menurut gue ya gue kayak begitu ngeliat beritanya banyak gitu kan. Gue kayak wah versinya beda-beda nih gitu kan. Ada yang bilang karyawannya lah yang bener. Ada yang bilang karyawatinya lah yang bener. Wah gue udah pusing dan gue juga kayak ah udah lah. Males ngikutinnya gitu kan. Akhirnya gue kayak yaudah gitu kan. Gue males lah ngikutin berita kayak gini gitu kan. Gue kayak yaudahlah toh. Ini juga Blizzard perusahaan Amerika juga gitu kan. Biarin aja. It's an American thing lah temen-temen. CEO-nya ngomong gitu kan supaya dapet perhatian juga dari rakyat bahwa Oh ini pembela wanita blablabla tanpa tau kenyataannya. Ya kan kita gak tau kan. Kita gak tau apa yang terjadi sebenarnya kan kita gak tau. Oh tapi bang menurut berita si Anu. Menurut berita si ini. Menurut berita youtuber ini. Menurut media ini. Kan media atau youtuber itu kan orang. Mereka punya kesempatan untuk melebaikan-lebaikan berita. That's what reporters do gitu loh. Itulah kerjaan wartawan seperti itu. Kita kan gak tau kenyataannya gitu loh. Nah banyak kata-kata bisa dibelok-belokin gitu. Tapi kalo gue yang penting selama nih game masih kita bisa mainin. Kalo gue lebih fokus ke gamenya. Kalo game yang masih bisa dimainin oke. Tapi kalo misalnya ada terjadi sesuatu sama gamenya. Nah itu baru gue protes. Gitu loh. Kan nothing is true bang. Everything is permitted. Gila. Ya bener juga. Ya tapi yang jelas ya gitu loh ya. Gue sih kayak ah. Tadinya gue seru gitu kan ngikutin. Wah ini seru nih. Apa nih langkah blizzard ke depannya gimana nih. Kena drama gitu kan. Begini-gini. Terus lama-lama beritanya banyak. Kata ini kata itu banyak. Ah gue udah males. Gue udah males langsung kayak. Udah lah. Males gitu kan. Kayak ngikutinnya. Ini is an American thing lah. Males juga ngikutinnya. Gitu. Bang main WO3 biasa atau WO3 Ultimate yang bagus bang. WO3 biasa atau Ultimate dua-duanya bagus. Ultimate tuh cerita tambahan. Gitu. Intinya bang. Soba soba so. Gila bang. Lagi covid. Lagi covid pesa gimana nih. Indonesia Nitsimayi bang. Biar lu dibilang full. Bang Sawiranya punten bang. Assalamualaikum. Sawirya kenapa? Sawirya kenapakah? Kok Sawirya saya diskip? Kenapa nih? Para pencari game mobile. Mana? Para pencari. Waduh gue cari ini mana nih? Mana kok Sawiranya gak ada? Oh ini. Bang. Coba game HP another. Apa nih? Another Eden. Turn based. PvE only. Gacha JRPG. Gak. Gak ada time limited events. Gak pay to win. Free unitsnya OP banget bang. Grinding brutal. Tapi gak perlu katanya. Wow. Apa ini? Another Eden. Hmm. Boleh boleh nanti gue coba ya. Ini soalnya gue. Gue tuh game HP sekarang lagi gue taro banget. Kecuali kalau Call of Duty ya. Kalau ini. Tapi maksudnya kayak 7DS aja gue. Gue uninstall gitu loh. Karena gue sekarang lagi asik di. Satu. Di Samurai Warrior 5. Dua. Di Asset Tourney yang bakal gue mainin. Tiga. Samurai Warrior. Apa? Samurai Warrior 5 ini. Sama itu. Sama Monster Hunter Stories. Monster Hunter Stories 2. Gitu loh. Maksud gue lagi asik disitu gitu loh. Jadi gue kayak. Aduh. Ntar dulu deh. Game-game story lagi banyak yang bagus nih. Terus ada Square Enix. Kemarin rilis baru tuh. Itu juga menarik tuh kayaknya tuh. Apa yang di Death. Apa. Di End Death Near You. Apalah itulah. Gitu loh. Banyak yang itulah. Gitu. Jadi gue kayak. Ntar liat deh. Bang. Samurai-samurai nggak timbul bang. Timbul wanya. Bang. Fitur apa yang di harga. Yang diharapkan jika ada seri DW terbaru. Dynasty Warrior terbaru. Fitur apa yang gue harapkan. Gue harapkan adalah. Satu. Yang jelas nggak usah pakai fitur open world. Dua. Fitur. Move Set-nya balik lagi seperti dulu. Seperti DW-7 atau DW-8. Tiga. Karakter baru. Nambah terserah deh. Empat. Fitur yang gue pengen tahu ya. Cerita keluarganya Sima dilanjutin. Jadi dinasti Jin sampai hancur. Gue pengen. Pengen banget gue. Jadi dari dinasti Han sampai dinasti Jin. Dinasti Jin nya kita mainin. Gitu. Dinasti Jin part 2. Misalnya setelah ini. Ada si Mayan. Gue pengen tahu tuh. Keluarganya si Mayan gimana ke depannya. Itu yang gue harapin si dinasti Warrior-10 sih. Nggak usah open world. Open world. Battlefield cukup. Battlefield aja cukup. Gitu. Gue pengen ngelihat keluarga si Si Mayi itu hancurnya seperti apa. Si Si Mayan tepatnya. Gitu. Sembilan Sima King. Betul. Ada sembilan kerajaan tuh. Gue pengen tahu tuh. Hancur kayak apa. Gitu. The world end with you bang. The world end with you. Iya. Gitu. Hadah. Gitu lah. Oke. Apa nih. Kami otw sekarang. Tukang basuh. Gila ampun. Gitu. Oke deh. Bang. Berarti selama zaman dinasti ini nggak ada invasi dari luar China ya. Sebenernya ada setelah dinasti Jin kalau nggak salah. Ada tuh. Invasi-invasi. Bahkan di dinasti Jin itu setahu gue ada suku-suku juga gitu. Suku-suku yang di luar ibaratnya kayak menghuonya gitu-gitu loh. Gitu. Gitu. Gue yang mendengar apa yang Anda katakan bang ya. Mudah-mudahan didengar. Dan pastinya movesetnya itu loh boring banget. Gue kalau mau movesetnya mending sekalian bikin kayak Samurai Warrior 5. Itu oke sih. Gue masih acceptable lah. Gitu. Grafis diganti kayak Samurai Warrior 5 nggak masalah menurut gue. Asal yang penting gameplay dan cerita. Karena itu kan utamanya kan disitu kan. Kita tuh pengen ngeliat sejarah Jepang atau sejarah Cina. Ya sejarah Jepang maksudnya Samurai Warrior. Sejarah Cina dinasti Warrior. Kita tuh pengen itu berdasarkan dari game gitu loh. Kan itu yang kita pengen telusuri gitu loh. Cerita sama terus gitu kan. Guan Yu mati di Fun Castle apa. Tapi sutradaranya beda-beda ganti-ganti. Itu kan yang kita tunggu gitu loh. Kita tuh tunggu kayak wah Guan Yu nih kematiannya kayak apa. Kayak dinasti Warrior 7 itu sedih banget gitu loh. Kita bisa ngeliat kematian Guan Yu kayak gitu tuh. Wow. Sesuatu yang baru gitu loh. Sesuatu yang barunya bukan dari cerita. Tapi melainkan dari pembawaan. Gitu. Oke. Bang lo kalau nyari story Genshin. Apa tuh? Cari nyari story bang. Genshin di story kota Inazual bagus banget loh bang. Gue sampai nangis semalam di story ya. Di story Ayaka. Oh Genshin ceritanya memang banyak bilang bagus sih ya. Boleh deh nanti gue lanjutin deh. Gue mainnya di handphone sekarang Genshin. Gue males kayak di PC gitu nginstall lagi di PS5. Gue nginstall lagi males. Gue mainnya di handphone sekarang. Numpung Alhamdulillah handphone saya kuat gitu kan. Jadi ya gue mainnya di handphone aja lah. Bisa sambil tiduran juga gitu kan. Gitu. Halo First Media. Ada yang masih live nih gila ya kan. Malam live gak bang? Insya Allah nanti live. Yakin bang? Lama loh bang. Apanya tuh lama? Lama apanya tuh? Almost ya itu. Di... Itunya apa Genshin. Nader Eden ada di Steam gue bang? Ada di Steam juga. Kalo Steam Deck keluar switch turun gak bang? Gak tau bisa jadi. Bisa jadi. Tapi gak tau gue belum bisa ngomong sekarang. Gitu. Oke. Anyway. Coba Wild Rift dong bang? Wih Wild Rift belum gue install tuh. Lagi kasih kan main Call of Duty sih kalo untuk game handphone. Nih ya. Lu liat nih. Game handphone gue tuh sekarang isinya tuh cuman... ROX paling. Itu juga karena gue kemarin ngikut hype aja. Tapi pas gue nyoba kayak... Eh... It's not so good. Maksudnya biasa aja gitu kan. Gue mohon maaf ya. Sebagai player RO yang lama. Gue lebih menikmati Ragnarok yang lama sih. Dibanding ROX. Mohon maaf. Mungkin kalo itu akan men-trigger beberapa orang ya. Mohon maaf sekali. Tapi saya sebagai player RO yang zaman dulu. Saya lebih suka player... Saya lebih suka RO yang dulu gitu. Walaupun yang dulu 2D gitu kan. Entah kenapa sih. Gatau. Padahal dulu dibilang gacha-gacha. Grinding juga grinding. Tapi gue lebih suka yang dulu gitu loh. Dibanding yang ini. Gitu lah. Gila bang. Lu beli ROG juga bang. Ini gue beli ROG yang paling murah. Yang di bawah 10 juta. Ini gue... Ininya punya Bang Tara tapi. Sticknya gue pinjem. Si Bang Tara kan dia main AOV kan gak pake stick. Gak pake kunainya kan. Dia... Gue bilang eh gue pinjem dong kunai lu dong. Ntar gue nabung pelan-pelan buat beli kunainya lagi. Kunai-kunai itu masih stick ya. Kunai-kunainya itu harganya soalnya 2 juta temen-temen. Sticknya gila. Tapi worth it sih. Sticknya enak banget. Gitu kan. Nah ini... Gue mainnya apa sekarang? Paling Call of Duty. Call of Duty. Apalagi ROX. Assetourney. Yang di 3DS gue belum lanjut. Tapi akhir gue lanjut di handphone. Mobile Legends sama AOV paling. Mobile Legends gue install karena ada Yoda disitu. Gitu. Buset 2 juta Bang. Sticknya Bang. Iya. Sticknya 2 juta. Review Bang. Kan udah di channelnya Bang Tara kan ada kan? Review ROG ya. Sama kok. Cuman gue yang lebih rendah aja. Gue yang 128. 128GB. Itu. Di bawah 10 juta murah ya Bang. Eh tapi speknya 888 loh. Ini lo untuk 9 juta sih. Ya memang lumayan gila harganya. Tapi ini lo liat. Gue main. Gue colok aja deh. Ya sebelum kita udahan gue sambil nunjukin deh. Ntar ya. Gue sambil pasang ini ya. Sambil pasang ini biar kita teliti. Ini handphone saya. Walaupun tenang folder hidden nya sudah tidak ada semua disini. Ya kan. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi kalo temen-temen pengen ganti handphone sekalian deh. Lo jual handphone lama. Lo gitu kan. Lo ganti sama yang ini. Ini menurut gue oke banget. Dan by the way tuh liat. Kalo misalnya lo pada yang streamer mempermudah hidup ya kan. Ini di bawah. Ada MI nya. Tapi lo liat nih. Game-game handphone gue. Game-game handphone gue nih ya. Gue cuman nunjukin sebentar aja ya. Game-game handphone gue tuh gak. 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 Sebanyak yang kalian kira. Gitu kan. Eh. 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 Isinya paling catur. Hehehe. Bulli. Eh. Kerjaan gue sekarang paling main AOV kalo misalnya sama keluarga random gitu ya. Mobile Legends juga. Kan ada Yoda disitu. Ini Ace Attorney yang di 3DS. Gue download. Apa. Gue beli lagi. Yang versi Play Store nya. Call of Duty paling. PUBG ini udah ke install. Gak tau kenapa. ROG tuh kalo lu. Temen-temen beli ROG. Di dalamnya tuh udah ada PUBG Mobile. Gue gak tau deh. Kenapa bisa begitu. Genshin. ROX. 7DS juga. Ini gue udah gak pernah buka. Sama ini paling emulator. Sekarang gue kalo di handphone gue mainannya ginian sekarang. Duh. Mana nih. Sekarang gue malah main. Malah mainnya ini. Eh. Wait. Mana ya. Nih. Mainnya malah ini gue sekarang. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Apa namanya. Eh. Udah gak pernah ini lagi. Gak pernah. Gak pernah main game aneh. Sekarang gue. Karena. Handphone itu adalah. Sama gue anggap tuh. Handphone sekarang tuh kayak Nintendo Switch. Temen-temen. Dimana tuh. Console yang. Menurut gue tuh. Lu. Buat relax aja udah gitu loh. Buat relax dan. Gak. Inilah. Buat relax. Buat sambil tiduran. Buat sambil ke toilet. Gitu kan. Tapi selebihnya udah. Gue gak install game-game PVP kebanyakan. Pusing. Gue 7DS aja gue udah. Udah udah lumayan capek. Gitu loh. Kayak gitu paling. Gitu ya kan. Kok keren bang. Keren kan. Aduh nih. Gitu. Paling sekarang gue mainnya ginian doang. Gitu. Main SOS di handphone bang. Iya. Dulu gue mainnya di 3DS gitu kan. Begitu. Keunggulan di handphone. Ada lah temen-temen gitu kan. Bang. Emang apa bedanya bang. SOS 3Town gitu kan. Atau main SOS apapun. Di handphone sama di 3DS. Bedanya apa. Bedanya adalah. Di handphone ini. Kamu bisa. Open settings. Ke general. Eh sorry. Bukan ke general. Ke sistem maksud gue. Eh. Dimana ya. Wait wait wait. Oh graphics sorry. Ke graphics. Internal resolutionnya. Kamu bisa sampai 4 kali. Perbedaannya adalah. Lihat. Tuh. Lebih tajam. Gitu loh. Lebih tajam daripada. Saya apa. Di 3DS. Jauh. Gitu. Itulah kelebihannya satu. Dan apakah bisa pakai cheat. Jelas bisa. Gitu. Itulah kelebihannya di handphone. 3DS. Gitu. Dan satu lagi tentunya kelebihannya adalah. Safe state. Gitu. Yang tidak ada di Nintendo Switch. Safe state. Gitu. Ih lah rapi banget. Jadinya ya bangnya. Yoi. Itulah. Hebatnya. Gitu. Bang gue menangis banget. Citra gue install main Monster Hunter XX. Nge-like. Oh. Nah. Makanya. Kalau misalnya kamu mau ganti handphone. Hajar udah ROG. Soalnya. Gue kan beli. Tadi kan gini kan. Gue kayak. Ah. Bang Tara beli handphone lagi. Ngapain sih. Gue ganti gitu kan. Sementara gue tadi kan pakai Black Shark 3 kan. Masih ada Black Shark 3. Ngapain juga. Gitu kan. Gue ganti handphone. Gak butuh lah. Belom butuh lah. Sekarang belum. Belom. Belom. Belom butuh-butuh banget lah. Ganti handphone. Tapi terus gue liat kan. Review di luar. Semua. Semua reviewer. Mengatakan bahwa. Snapdragon 88 itu. Aslinya tuh bikin panas. Katanya. Tapi. Jadi kalau misalnya bikin panas. Dia performanya itu. Dia akan menurun. Katanya. Kalau Snapdragon 888. Tapi untuk ROG doang. Yang performanya gak turun. Seluruh reviewer. Termasuk. Reviewer Indonesia. Gue liatin semuanya. Komennya sama. Kalau semua reviewer. Komennya sama. Berarti bener. Akhirnya disitu. Oh. Oke. Oke. Gue kayak. Oke oke. Yaudah deh beli deh. Terus harganya macem-macem kan. Terus ada yang. Harganya yang dibawah 10 juta. Bedanya apa? Bedanya di nomor email. Emailnya itu. Lo. Lo kalau yang email luar pun gak masalah. Tetep bisa kok. Dan. Kelebihannya ROG adalah. Bisa nonton Netflix. Kalau Black Shark gue udah gak bisa. Black Shark 3 gue udah gak bisa nonton Netflix. Akhirnya saya jual Black Shark 3 saya. Buat nambahin budget disini. Main deh. ROG. Gece. Maaf bang. Maaf. Maaf. Black Shark ada di handphone bang. What? The Greatest Attorney Mobile. Emang ada ya? Ada ya? Oke oke. Dan panas bang. Oh iya panas ya. Iya betul. Dan panas. Dan ROG. Dia panas gak panas. Jelas. Tapi kalau lu beli ROG lu dapet ginian. Nih. Ini dia ada tombol di belakang. Sekaligus ini cooler kipas. Gitu. Pakai ini gak masalah. Jadi gak panas. Pinter makanya. Dia menutupi kekurangannya. Tetep performanya dijalanin. Kekurangannya panas. Akhirnya gimana cara supaya nanggulangin panas. Ditambahinlah kipas. Gimana caranya supaya gak terlalu boros baterai. Baterainya dijadiin tinggi banget. Jadi baterai gak habis-habis. Gitu. ROG. Kok ROG bang? ROG maksudnya. ROG gak tuh. Oke. Anyway. Temen-temen. Bang kok gak bisa nonton Netflix Black Shark 3? Bisa. Tapi agak ribet caranya. Lu kalau ke Play Store nya. Black Shark 3 gua kan soalnya. Dulu yang versi IMEI nya Cina. Jadi gua kalau mau download Netflix harus dari Google sendiri. Harus dari store yang berbeda lah. Bukan dari Play Store. Gitu. Bang. Wifi 5GHZ lu sering masalah gak bang? Punya gua kok sering masalah ya? Kalau sering masalah tuh biasanya masalah di router bro. Di router biasanya. Kalau gua sekarang alhamdulillah udah gak pernah ada masalah lagi. Tadinya memang sering ada masalah. Pas gua ganti router gak ada masalah. Beli router 5G itu memang agak mahal. Tapi mending sekalian beli biar yang bertahan 5 tahun. Gitu. Bang saya butuh saran nih bang. Mending beli barang yang dipengenin atau nabung buat nikah ya bang. Tapi nikahnya belum tau kapan. Jodohnya belum ada ya. Kalau jodohnya belum ada itu tergantung umur. Kalau lu udah seumuran gue itu seharusnya lu udah siap-siap buat nikah sih. Siapin duitnya maksudnya ya. Jadi kalau jodohnya tiba-tiba udah muncul dan datang lu udah siap. Gitu. Kayak saya. Berarti gitu. Tapi kok RTO terus bang? Kalau itu bukan routernya. Itu first media. Gitu. 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 Tapi yang jelas kalau mau beli barang yang lu pengenin boleh aja. Tapi inget kalau gua ya kalau mau beli barang. Misalnya contoh nih kayak ROG nih. Gua beli harga 9 juta. Minimal di bank gua tuh harus ada 18 juta. Gitu loh. Kalau gua tuh kenapa? Karena buat dana darurat istilahnya. Jadi kalau misalnya gua tuh kayak. Oh gua punya duit 9 juta. Langsung beli ROG Phone ah. Enggak boh. Jangan. Jangan. Kayak gitu cuy. Lo kalau mau beli barang minimal tuh punya duit 2 kali lipat. Kalau gua pribadi ya 2 kali lipat. Ada yang 3 kali lipat. Ada yang 4 kali lipat. Macem-macem. Tapi kalau gua pribadi gua tuh 2 kali lipat. Misalnya gua mau beli barang harga 10 juta. Minimal gua harus punya 20 juta. Gitu loh. Kayak gitu. Jadi gua biarin aja nabung. Nabung terus. Gitu. Kayak gitu paling. Kayak gitu lah paling lah. Oke. Apa tuh tadi? Bang. Bang. GTA San Andreas di Android lagi error ya bang. Saya baru bayar kok malah error force close gitu. Oh memang. Memang. GTA San Andreas itu di Android itu lagi error. Memang kamu-kamu yang main GTA San Andreas terus misalnya. Bang kok gak bisa main. Jangan kaget mau gitu. Kita lagi nunggu update-nya ini. Lagi nunggu update-nya. Gitu. Seperti itu. Oke. Anyway. Pas. Azan asar. Saya sholat dulu dan sekaligus istirahat. Terima kasih teman-teman. Nanti kita livestream malam lagi ya. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa nanti malam. Terima kasih. Terima kasih. Gila si Chris Akshay. Kalau 5G First Media, apakah worth it? Bangsat.